Halo kawan, selamat malam. Udah pada makan malam belum nih? Oke, kebetulan di server 2 lagi diadakan event CP Rang dari Star Demon ya. Jadi ini kesempatan kita juga bisa lihat secara langsung mengenai event ini. Oke, jadi saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita berkompetisi di event ini. Kita langsung aja ya. Oke, pertama seperti biasa kita akan lari ke atas genteng dulu. Mana dia? Ini dia. Kita lari ke atas genteng dulu, biar nggak terlalu... Nah, itu. Ah, susah banget nih. Oke. Oke, ke atas. Iya. Iya, oke. Pertama kita tunjukkan dulu inilah kondisi CP Rang CP Star Demon. Belum ada penghuninya coy. Lihat. Saking susahnya ini event, bahkan mungkin Sultan di server 2 pun belum muncul. Mungkin dia lagi simpan amunisi ya. Atau mungkin lagi sibuk. Tapi ya, di sini CP ku baru 32.900. Dan minimal harus 200.000 untuk masuk ke list. Ke di sini. Itu dia. Aduh, berat kali men. Oke, sekarang kita lihat ke ininya dulu ya. Study man. Nah, di sini poin Spirit Blade aku udah 43.500. Dan ceiling tower itu aku udah mencapai lantai 19. Belum bisa masuk lantai 20 karena poinnya masih kurang. 46.800. Gila, man. Ini yang parahnya ini ya, ini. Cari apa? Signing fragment. Ini dia. Dan gak bisa pakai kerang lagi masalahnya. Halo, Bro Aditya. Selamat datang. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Nanti kita langsung jawab aja. Kita bisa langsung bahas. Nah, ini kita butuh signing fragment yang gak bisa dibeli pakai kerang. Gila banget dah. Tapi sebenarnya cara lainnya ya lewat ini ya. Lewat ini sih sebenarnya. Pertama kita ke klub bisnis bintang. Di sini teman-teman bisa lihat. Koin bintangku sisa 50. Karena aku tadi baru beli signing fragment. Lihat sisa 9. Jadi gini. Di stadium ini tugas kita kan buka ini. Upgrade skill-nya Spirit Blade. Dan ini kan butuh signing fragment. Untuk mencapai persyaratan dari Spirit Blade point ini. Jadi di sini caranya adalah kita masuk ke Secret Realm. Dan di sini aku ada ticket summon. Ini saya udah men-summon ticket. Nah, ini kebetulan protos elemen aku kan angin. Dan di sini bossnya kan petir. Halo. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di Secret Realm ini. Bossnya ini barusan kusummon dan ternyata elemen petir. Sedangkan saya angin. Untuk itu damage saya ke elemen petir ini itu akan berkurang. Untuk itu kita bisa refresh. Di refresh pakai ini ya. Summon kembali. Pakai. Nah, ini petir lagi nih. Semprol. Abis nih, abis. Nah, udah. Nah, di sini ya. Ini ketemu angin ya. Udah, angin sama angin ya. Imbang. Nah, di sini ada bintang. Ini level kesulitan. Jadi kalau bintang 1 ini bossnya gampang. Tapi hadiahnya juga kecil ya. Dia sesuai hadiah ya. Ini cuma signing fragment 2. Sedangkan saya butuh 7. Ini agak berat nih sebenarnya. Ini agak berat. Lalu hadiah kill. Di sini hadiah kill berupa random. Dia nanti akan kasih kita berupa ini. Equipment-equipment di sini. Yang untuk di sini. Kalau dilihat. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini udah dapat yang merahnya. Karena tadi sempat lawan yang bintang 5 ya. Oke. Lalu ada ini. Nah, ini yang tier 1. Ini masih tier 1. Turn 1 ya. Kalau di game ini. Belt. Dan ini aku belum bisa pakai. Karena slotnya belum kebuka coy. Oke. Kita coba deh. Ini kali ini aku kehabisan tiket. Tiket tantangan. Jadi, terpaksa kita pakai. Kerang. Ini lihat ya. Iya, bro. Server ini baru mulai kemarin. Kalau nggak salah. Lihat. Ini kalau pakai kerang mau habis berapa? 200 total ya. Kita totalin ya. 130, 250, 450, 470. Artinya sehari. Kita cuma bisa menghabiskan kerang 470. Hanya untuk berapa kali masuk nih. 5 kali masuk. Bayangin dah. Sulitnya event ini begitu. Yap. Event ini berlangsung 3 hari. Dan dimulai dari kemarin. Ini hari kedua berarti. Eh, hari. Ini hari. Sisa 2 hari lagi kalau nggak salah. Kita cek dulu ya. Iya, sisa 2 hari lagi. Ini ya. Oh. Kalau di server 2 ini. Ini rank CP Stardemon yang kedua kalinya. Jadi nanti teman yang di server 49 nanti ada lagi. Jadi nggak apa-apa. Oke. Saranku ya buat teman-teman. Setelah, terutama bro Gipron ya. Gipron ini kan udah berlangsung. Jadi kalau seandainya belum sampai, belum muncul di list ranknya. Namanya belum muncul di sini. Saranku nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan. Tetapi dari sekarang, kumpulin tiket dari ini. Kumpulin tiket dari Kuilmaya ya. Kumpulin aja. Tapi ingat, tiket tantangan untuk Secret Realm itu, itu hanya drop dari boss level 290 ke atas. 280 ke bawah udah nggak dapat drop. Oke. Jadi fokuskan, kumpulkan tiket itu sebanyak mungkin. Itu aja sih yang perlu diperhatikan. Oke ya. Kita lanjut. Di sini kita coba ke Secret Realm. Kebetulan dapatnya yang boss gampang. Yaudah, kita nggak apa-apa. Kita bakar sedikit kerang ya. Oke. Kita udah beli. Kita masuk. Ini satu info lagi. Kalau efek dari pad itu nggak masuk. Di dalam battle ini. Pad itu udah nggak masuk. Jadi mau pasang pad apa aja, nggak ngefek. Jadi ini murni, kalau dilihat, jadi apa ya, boleh dibilang damage murni kita terhadap boss itu di sini. Kalau di Mayan atau di boss Lord Shallence kan, status kita masih dipengaruhi oleh pad. Kalau di sini udah nggak. Oke bro, G-Pron. Siap. Ini perlu diperhatikan. Terutama kita harus ini, menyesuaikan. Menyesuaikan tingkat kesulitan boss dengan tiket kita nanti. Supaya jangan sampai boss yang kita lawan itu bintang 5, lalu tiket kita cuma 5 gitu. Itu nggak bakalan selesai. Nggak bakalan selesai. Dropannya ini, itu total ya maksudnya. Jadi kadang, di bar 5 pun, nah kayak gini, bossnya belum mati udah ngedrop dia. Ini kan ada 1 signing fragment. Sedangkan di totalnya kan 2. Di totalnya ini kan 2. Artinya sebenarnya, kalau sampai boss ini mati, sisanya itu cuma dapat 1. Gitu ya. Jadi ini total hadiah. Cuma dia bisa dropnya cicil-cicil lah. Sambil main. Nah ini kita coba lagi. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman udah harus tabung tiket dulu. Tabung tiket. Nanti di bagian build-nya, itu ada lagi tugas. Ini ada tugas yang lain lagi. Ini ampun nih. Ini start demand parah nih. Gila nih. Bayangin aja, cuma 200.000 CP aja untuk masuk list, tapi susah. Bahkan sekelas Sultan di server 2 pun belum ya. Si Dinan itu. Itu belum masuk. Jadi memang ini boleh dibilang event yang betul-betul menantang dan butuh strategi lah. Kita sebagai pemain F2P atau semi F2P ya kita harus bermain pakai strategi. Nggak bisa main barbar kayak Sultan. Kalau Sultan mungkin bisa bayar pakai kerang. Cuma kalau di event ini pun nggak bisa. Kita bayar pakai kerang. Tadi kan udah ketunjukin kan. Sehari cuma bisa spend 470 aja. Jadi dia ada limitasinya. Jadi ya disinilah. Oh ini ada drop-an lagi. Nih kita beli lagi. Nggak apa-apa. Mungkin sekali hajar lagi mati dia nih. Oke. Nggak apa-apa. Gwenevirkoko. Itu ada titel juga bang. Titel apa ya? Stardiman itu kebuka nanti dia sesuai urutan Cepereng ya. Maksudnya kompetisi. Dia sesuai urutan. Jadi dia akan kebuka dengan sendirinya. Nggak berdasarkan lever charge kita. Nah ini kan bossnya udah mati nih. Makanya dia ada hadiah kill kan. Nah tadi kan di awal saya udah dapet drop-an signing fragment 1. Makanya tadi dapetnya cuma 1 sisanya. Udah. Nah disini disini signing fragmentku kurang 5. Nggak bisa. Kemudian dismelt. Dismelt. Nah ini. Ini kan ada lingkaran apa ini. Orb. Kita bilang aja orb. Udah full. lalu kita mau break through. Break through kita butuh ini. Nah butuh ini. Start guard karsedoni. Ampun dah. Belinya pakai koin bintang pula lagi. Ini. Nah. Ini nggak bisa. Jadi nanti di rerun di rerun event yang kedua kali yang ini bisa dapat gratis tapi cuma 2. Cuma 2. Yaitu dari sini. Mana dia ya. season of love kayaknya. Oh bukan. Bukan. Disini. Ah. Bukan ya. Bukan ya. Mana dia. Bentar. Dari login harian sih aku tadi lihat. Mana ya. Ah. Ini dia. Login harian. Jadi ini login harian. Hari ketiga baru dapat ini 2. Artinya saya masih kurang 1. Nah kurang 1 tadi sebenarnya saya udah bisa pakai. Ini saya udah bisa pakai. Mana dia. Mana dia. Ini ya. Nah disini saya bisa pakai. Cuma disini agak dilema ya. Dilemanya itu karena gini. Koin bintang itu sebenarnya harusnya itu kita prioritaskan ke signing fragment. Ini. itu 800 koin. Makanya sekarang harus beli ini lagi. Aduh. Ini betul-betul dilema banget lah. Cuma yang perlu diingat kita butuh build smelt karena itu meningkatkan CP. Yaudah. Ini kita beli ya. Udah. Aku beli 1. Sama aja dong gobloknya aku. Beli 1 kan gak bisa naik langsung. Aduh. Iya ya. Aku lupa lupa lupa. Oke gak apa-apa. Ini teman-teman coba lihat ya. Ini 32.900 CP ku di Stardeman. Kita coba build seadanya deh. Di upgrade skill. Nah disini ini teman-teman lihat ya. Di klub bisnis bintang bisa beli title juga kan bang. Yang kartu trial. Oke ini. Bisa. Bisa tapi apakah penting? Pertanyaannya itu dulu. Maksudnya efek kepada car kita itu perkembangannya penting gak? Gitu loh. Signifikan gak? Atau memberikan satu perbedaan yang besar gak? Gitu. Memang sih besar sih. Maksudnya mungkin dia meningkatkan CP gede. Tapi rasanya kita lihat deh CP-nya 100 ribu. Lumayan. Tapi harga coy. 8 ribu masalahnya. Oh. Halo. Mbak Salsabila. Ya. Stuck di level A di lantai 4 ya. Nanti kita bahas ya. Jadi saya gak sarankan teman-teman hajar ini. Fokus ini gak. Kenapa? Kalau Spirit Blade ini gak kecapai poinnya artinya artinya di Taur ini juga gak bakalan bisa naik kita. Terus mau hajar ini terus kan? Mau hajar ini terus. Kalau dibilang 800 1 boss itu kasih koin bintang 100. Artinya 80 boss. 80 boss mau tunggu sampai kapan kira-kira? 80 boss. Dari studimen pertama sampai studimen kedua ini itu saya kumpulin tiket dan cuma bisa hajar boss kalau gak salah 3 kali aja. Nah itu teman-teman bisa hitung ya. Dari awal sampai sekarang eh dari studimen 1 sampai studimen yang kedua kali ini saya cuma bisa hajar 3 kali hasil dari tabung-tabung tiket. Dan sekarang harus bakar kerang. Untuk itu mengenai titel ini saya gak sarankan. Tetap bagusnya fragment dulu. Fragment dulu. Oke. Nah untuk Mbak Salsabila begini Mbak. Itu karena ada di sini Mbak. Di point Spirit Blade ini ya. Itu karena dia gak mencapai kriteria untuk memasuki lantai berikutnya. Nah seperti yang Mbak Mbak Salsabila lihat. Di sini pointku kan point yang harus dicapai adalah 46.800 agar saya bisa masuk ke lantai 20. Tetapi di sini baru 43.500 Nah itulah kenapa fokus kita adalah designing fragment sebenarnya. Ini. Karena dari designing fragment kita bisa naik tingkat. Pertama naik tingkat. Kemudian kita bisa mendapatkan ini. Bukan bukan ini bukan ini. Kita bisa dapat satu benda di tiap kelipatan lima lantai itu untuk build tata. Ini. Tata itu yang kayak di protos kan mirip kan cuma beda bentuk beda warna beda bentuk aja tapi mirip di protos. Naik ini dari mana? Oke sorry untuk mencari signing fragment itu bisa dari secret realm yang ini. Coba kita lihat dulu saya bisa aduh cuma bisa sekali lagi tanggung banget tanggung banget nih artinya sekali hajar pun nggak bisa ini jadi sorry buat Mbak Salsa ya nggak bisa aku praktekin cuma mungkin bisa lihat nanti video dari awal aja tadi udah sempat habisin beberapa kerang untuk hajar bos. Nah disini kita bisa dapat sekitar 2 sampai 3 fragment dari bos disini ya ini disini kan 2 terus ini ini 2 semua kan tetapi di lapangannya ada 3 terutama di bintang 4 kalau nggak salah bintang 4 itu udah ngasih 3 dia kemudian untuk coin coin itu 1 pos 100 disini cuma 50 jadi nggak perlu dilihat yang oh sorry ini karena mungkin ada ini ya karena lagi ada event jadi dropannya itu dikali 3 jadi ini 3 ini jadi kali tambah lagi ya jadi ini 150 ini tambah sekitar 100 ya 100 kalau nggak salah 250 disini oke nah untuk Mbak Salsa Bila Mbak Salsa bisa kumpulin tiket dari sekarang di Kuil Maya ya di Kuil Maya di bos 290 ke atas itu ada dropan tiket nah untuk yang edisi sekarang edisi Stardiman di server Mbak Salsa itu itu Mbak Salsa nggak usah kejar lagi nggak usah dikejar ada tiket itu tabung aja tabung untuk Stardiman edisi kedua oke supaya menghemat kerang juga menghemat kerang menghemat material yang lain ya karena disini kan ada ada tiket juga ya untuk summon untuk summon bos ini kan ada tiket nah ini nah itu kan pakai tiket jadi oke nggak apa-apa masih ada waktu kan jadi Stardiman 1 ke Stardiman 2 kan masih ada waktu cukup panjang kalau nggak salah sekitar 3-4 minggu saya di server 2 nah jadi kumpulin aja sekarang oh Buknya kan masih level 280 nggak apa-apa sambil jalan aja tau juga masih panjang waktunya 280 ke 290 itu kan nggak lama paling beberapa hari aja nah setelah itu di 290 fokus di mayan bos level 290 aja nggak usah hajar yang di level bawah lagi kumpulin tiket tiket ini tiket tantangannya sampai edisi Stardiman kedua baru gas oke kemudian yang tadi saya disini ya mungkin Pak Salsa agak kelewatan dismelt ini ketika dibuka orbnya itu kalau udah penuh dia butuh ini untuk breakthrough breakthrough ke selanjutnya ya jadi butuh Stardgard Salsedoni Salsedoni ini bisa beli di klub bisnis bintang atau di sini nanti nanti dapatnya dari sini kok ya dapat dari login harian ini bisa dapat dua jadi beli satu dapat ini bisa nge-breakthrough itu udah cukup lah karena kayaknya mau breakthrough sekali lagi itu kayaknya nggak mungkin istilahnya sumber daya kita itu nggak cukup untuk sampai sana bahkan Sultan pun nggak sampai oke ya oke ini mungkin ada sedikit tambahan mumpung saya lagi live stream kadang kan kita dapat box ya nah ini kayak ada box-box gini ya mungkin ada yang bingung kira-kira ambil yang mana gitu ya nah tipsnya begini cari barang yang nggak bisa kita dapatkan selain dari sini gitu cari barang barang nah seperti ini reputation ini mungkin bisa dari event kemudian orange tool ini agak susah kan karena di mesh di mesh itu agak susah drop orange ini mungkin bisa jadi pilihan kemudian kalau ini ini kan bisa drop dari eden jadi ini nggak usah diambil kemudian wild key ini karena dapat harian jadi ini nggak usah diambil oke kalau ini ini kan jarang drop ini dropnya dari apa ya dari tunggu saya pikirkan dulu skill damage ratio ini dapat dari oh iya iya saya ingat saya ingat itu dapat dari ini tunggu kita cek dulu yang disini sintesis ah ini kita dapat dari hadiah arena ini jadi ini juga agak sulit ini boleh dibilang seminggu sekali dua minggu sekali baru dapat baru bisa sintesis satu barang ini jadi kembali lagi ya ini bisa jadi pilihan kemudian ini jadi pilihan dan ini beast god stone kenapa karena nah disini kita bisa lihat penjelasannya awaken pet level 5 sampai 18 artinya ketika pet kita sudah 18 dan mau naik level ke 19 itu harus di awaken lagi petnya baru bisa kalau enggak enggak bisa ini juga ini juga bisa jadi pilihan oke kemudian ini tapi ini enggak kuanjurkan ya ini sekali lagi orange soul tool ini jangan diambil jangan pernah diambil karena ini karena kita enggak pernah pakai war soul kita enggak pernah pakai bentuk war soul dalam bertarung enggak pernah kenapa itu jelek jadi ini enggak usah diambil mana ini juga ini sebenarnya bagus enggak ada giveaway oh giveaway kerang ya oke mungkin itu bisa aku pertimbangkan ya nanti mungkin sesekali saya bisa adakan giveaway untuk kerang ya oke itu masukan bagus juga menarik biar kita seruan-seruan aja oke next next saya pertimbangkan nanti konsepnya gimana boleh-boleh nah ini mana kalau dibilang penting atau enggak saya bilang sih enggak penting banget enggak usah ini skip kalau reputation wah ini ini pasti aku ambil kenapa karena saya incar ini nah nantilah yang incar pakai reputation nah ini ini satu lagi nih kalau dari semua tempat ini yang patut dipilih itu ada tiga eh ada dua dua tiga atau dua sih bingung gua ah dua-dua inilah moon spirit stone sama holy beast stone ini dia dua ini yang penting kenapa susah drop ini bahkan susah iyalah susah banget dropnya lah ini soalnya kan dari boss ya rate-nya kecil banget jadi ini boleh dipakai untuk up protos karena protos itu penyumbang status basic status dasar paling gede juga selain equipment ini penting juga sebenarnya ya jadi mungkin kita ambil ini gak apa-apa oke nah kalau ini ini apaan sih oh undian ini undian random yaudahlah kita kita berserah diri pada yang maha kuasa aja oh dapat ini item jelek item jelek ya nah ini tadi kita dapat ini hajar dari secret boss realm kita dapat peti ini kita buka aja aduh kok dropannya sepatu mulu ya ini udah tiga loh sepatuku ini satu dua tiga aduh jadi sampah ini ini beneran jadi sampah dah ha ha moon masih bisa dibeli suka keluar di lelang bener cuma masalahnya biasa ya biasanya jarang keluar jarang keluar kalau pun keluar kalau pun keluar biasa orang udah pakai duluan jadi kalau dia jual itu karena artinya dia build protosnya itu udah selesai jadi dia udah gak butuh moon lagi itu aja sih sebenarnya kalau ada yang jual berarti dia udah biasanya itu yang level tinggi ya yang udah selesai build baru dia jual kalau level bawah itu masih butuh jarang jual kalau saya dapat pun saya gak jual karena saya masih butuh itu oke tadi saya mau bilang reputation nah disini ya incaran pertama saya reputation lihat udah 174 ribu ini incaran saya necromancer incaran pertama dari semua reputation ini incaran pertama dah ini alasannya simple karena dia punya probabilitas 20% supaya damage kita bisa pakai max attack semua ayo bingung kan keren kan max attack loh kalau kita lihat ya rata-rata attack ku kan damage ku kan sekitar 1,2 sampai 2,9 juta nah disini saya penasaran kalau hitungan max attack itu bakalan berapa oh ARISI ARISI itu ya sebenarnya paling paling gampang dapat ya pakai kerang pakai kerang paling gampang susah soalnya tanpa kerang ya susah kalau nunggu dropan ya bisa cuma hoki banget itu butuh hoki itu dikumpulin reputasinya iya mbak harus dikumpulin jangan dihabisin ini ya yang ini jangan dibeli ya ini jangan pernah dibeli kenapa gak ada padanannya masalahnya gak ada pasangannya jadi gak guna ini gak ada gak ada gunanya nih lihat kayak gini doang buat apa jadi gak ada guna jadi daripada buang-buang 10 ribu reputation ini mending abaikan kalau cedo pries ini juga abaikan aja ya karena sebenarnya pet disini itu tanpa dia pun sebenarnya udah bagus gitu gak perlu ada dia gitu ya oke ini lupakan bagian yuling pet rune ornament ini penting ini penting protos abis merah emas ah ya bener sampai saat ini baru sampai merah kalau saya baru sampai merah belum tahu ada emas atau enggak nah nah ini ya ornament ini penting banget sebenarnya ini penting banget tetapi saya masih fokuskan disini kenapa ini barang termahal yang ada disini soalnya eh barang termahal gak sih bener ya oh iya bener barang termahal jadi saya mau amankan yang ini dulu soalnya butuh butuh kesabaran butuh apa ya iya sama bro jipron jadi di necromancer itu butuh eh bukan di necromancer untuk beli beli holy spirit ini itu butuh kesabaran butuh apa rajin lah rajin nabung rajin ini lah pokoknya jadi saya mau amankan ini dulu supaya bisa hidup tenang di dunia rainbow story oke ah habis necromancer baru saya lari kesini ini kenapa kalau dilihat dari build saya ini lihat ornamen saya masih lubang bahkan di ten satu aja kayak gini eh di ten satu kayak gini apalagi ten dua gak ada isi jadi betul-betul charco ini kurangnya di ornamen aja bro bro sis oke kurangnya disini aja sama di ancient equipment ya cara naikin cp lebih besar gimana oh gampang bro cp ya saya kasih tau ini rahasia ini rahasia sebenarnya bukan rahasia ada di startup ini ada di startup sebenarnya kenapa di startup kita kita lihat yang lain ya kenapa ornamen itu memberikan cp gede banget kita cek ya ornamen ornamen itu langka kerang mana oke kita lihat di repotation aja ini ada ornamen kita lihat dia kasih cp berapa eh dia gak ada kasih cp ya oke lihat di mana tunggu 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 biasa ada info cp ya ada info dapat cp oh ini 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 cp 240 ribu ya kan nah alasan kenapa ornamen itu meningkatkan cp secara drastis itu bukan karena ini aja kalau kita lihat atribu dasar ini kan kecil banget kecil banget jadi gak mungkin gara-gara ini cp nya segini kan bener ya tetapi dari sini atribu sintesis sama messy growth inilah yang bikin ornamen itu memberikan satu efek cp yang gede banget disini makanya satu ornamen itu ratusan ribu eh ratusan ya ratusan ribu ini kalau ke supreme itu udah naik ke berapa ratus ya 500 ribu kalau gak salah jadi itu gede banget nah makanya kalau kerang sebenarnya kalau kerang kita pakai pertama itu ke sini sebenarnya kita harus beli kita harus tabung kerang amankan ini dulu amankan barang langka ini holy dragon code dulu amankan ini kenapa? karena ini memberikan efek damage pasif ya ini membantu kita dalam deal damage ke lawan jadi ini amankan dulu setelah ini kebeli baru boleh hajar barang-barang ini untuk build ornamen itu ya nah kalau yang tadi mas Alip bilang cara menaikin cp lebih gede selain ornamen adalah lewat startup equipment startup alasannya karena startup ini memberikan ini inilah yang sebenarnya ada di ornamen itu coba lihat ya satu equipment turn 0 dengan gold itu memberikan cp 219 ribu ini coba kita lihat di turn 1 deh memberikan berapa 583 ribu jadi sebenarnya kunci di game ini adalah kita build equipment baik itu di equipment dasar seperti ini atau di protos itu memberikan cp yang gede plus bukan cuma cp gede tapi char kita itu makin berotot oke bentar brojipron jadi equipment ini selain memberikan kita cp yang gede juga padat padat status kita lihat nih 2900 ini hampir 6000 plus ada critical damage bonus ada ini blablabla jadi ketika cp kita gede startnya juga padat gitu oh kalau equip gold itu bisa lihat di video saya bagian apa ya holy soul dan equipment gold nah tadi tadi siang saya ada posting satu foto di discord di channel discord saya saya dengan cp cuma 37 ribu ini udah naik ya tadi tadi cuma 37.600 600an aja eh 37.600an itu saya bisa hajar satu gak tau siapa itu cp nya 53 juta ayo perbedaannya 16 juta loh dan itu saya bisa menang jadi perbedaannya ada disini sebenarnya kalau kita buildnya fokus di equipment protos ornament status ini ini akan padat banget jadi cp kita gede tapi berotot juga jangan cp gede tapi gak ada isinya kenapa gak ada isinya karena bisa jadi dia itu cp gede karena beli beli kostum atau beli ya kebanyakan sih dari kostum ya jadi ini juga kemudian kalau talent talent sih saya rencana bikin video khusus talent ya karena ini juga atribut gelar dong penjelasan atribut gelar oke sebentar ya talent mungkin nanti di video yang lain aja itu khusus karena saya lihat kayaknya banyak yang kejebak juga di masalah talent ini talent skill ini ya kayaknya banyak yang kejebak juga disini ini nanti saya akan bagikan tipsnya disini ini ya sekilas-sekilas aja dulu supaya gak panjang oke elemental perlukah oke elemental sebenarnya elemental saya baru saya baru ketemu ininya ya maksudnya sebelumnya saya minta maaf kalau di video saya mengenai protos itu saya bilang ini bebas dipilih sesuai kriteri sesuai selera ya itu saya minta maaf karena ada info yang kurang tetapi dari pengalaman ternyata warrior itu harus di elemen api elemen api ini nih harus disini saya baru kenapa pertama kalau lihat dari skill-skill warrior itu itu warnanya orange pertama saya menangkapnya itu dulu orange lalu saya temukannya itu disini di DT di Finn saya menemukan bahwa oh warrior ini memang api itu karena dari sini kalau gak salah dari sini mana dia ya tunggu spell farm break break damage stone stone ya tunggu yang mana ada burn ya kemarin saya ada lihat ada efek burn agak aneh kok gak ada efek stone resistance kok bisa gak ada ya ini dia iya iya mbak salsa kalau archer itu harus angin saya baru baru tahu itu benar harus angin archer itu angin bro aditya nah disinilah kenapa saya bilang warrior itu harusnya api karena di di Finn skill dia ada efek ini burning damage tambahan dengan power attack 60% ini saya salah banget berarti disini saya udah melakukan satu kesalahan tetapi gak fatal banget sih gak fatal banget harusnya saya ambil protos api kenapa api itu dia punya efek berupa burn kalau dilihat disini menyebabkan dan membuat musuh dalam status burning selama 5 detik 5 detik itu sebenarnya panjang banget loh waktunya itu 5 detik itu sebenarnya udah cukup untuk bunuh musuh sebenarnya kalau memang build kita benar nah disini saya melakukan satu kesalahan jadi kalau ditanya tiap job saya baru kalau archer itu angin warrior itu api mag itu thunder petir listrik itu ya oke kemudian kalau archer prioritas upskill banyak yang ngawur termasuk gua oh prioritas skill ya oh ya ini sebelumnya gini teman-teman harus tahu dulu gaya build char saya itu gimana gaya build char saya itu saya memprioritaskan attack dan damage duluan jadi semua hal yang berbau damage gak apa-apa bro karena thunder itu dia memberikan penetrasi ya jadi gak masalah jadi saya build char itu apapun yang berhubungan dengan peningkatan attack dan damage saya pasti dahulukan dibandingkan peningkatan hp def dan pertahanan yang lain contoh ya saya disini saya fokuskan pertama kenapa karena ini dari jumlah star equipment itu meningkatkan 10% disini saya udah prioritaskan kemudian disini saya gak prioritaskan sampai disini aja gak aku ambil ini gak bakalan aku maxkan ini ya gak bakalan kemudian nah ini peningkatan skill damage ratio ini penting prioritas upskill bang upskill skill yang mana kira-kira ini kah ini dibuat lagi angin apa terusin thunder terusin thunder aja sih karena kita belum punya fitur untuk apa ya belum punya fitur untuk kayak ini belum punya fitur untuk reset kalau talent kan kita punya fitur reset reset ini jadi ini kita reset semua material kita yang udah kita pakai itu balik nah protos itu belum punya fitur itu jadi butuh waktu masalahnya build protos itu build satu elemen itu butuh protos eh butuh protos butuh waktu jadi yang udah telanjur diturusin aja gak apa-apa karena gak gak memberikan satu efek yang gede juga sebenarnya perbedaannya itu gak jauh oh baru bintang tiga semua sama bintang oke kalau bro aditya itu boleh itu boleh pindah elemen boleh itu masih awal banget jadi gak apa-apa pindah elemen aja tapi kalau udah ada yang bintang tujuh kemudian apalagi sampai merah udah jangan deh kenapa itu susah banget cari material belum lagi harus apa ya rebutan sama orang itu males banget sebenarnya skill talent kebuka kapan skill talent itu kebuka pas kita masuk ke era turn 2 kalau gak salah di turn 2 baru kebuka berarti level 260 ke atas baru kebuka nah bro aditya oke ya boleh diganti ke elemen yang sesuai kalau udah jauh mesti dilanjutin aja mbak salsa karena sebenarnya pun tidak memberikan satu perbedaan yang besar kita salah elemen itu gak masalah gak fatal gitu gak fatal oke ya sama-sama bro nah di talent ini sebenarnya oke ini saya kasih sedikit bocoran aja ya jadi talent itu disini kan banyak banget ya disini banyak banget bener gak nah ini kan banyak banget pertanyaannya teman-teman build talent itu memfokuskan makskan satu skill atau buka semua dulu itu dulu karena disini masalah prioritas nah oke bentar bro Zipron jadi kalau talent sebisa mungkin fokuskan untuk buka semua skill dulu kenapa anggap nih ya teman-teman habisin fokusnya cuma satu ini makskan dulu habis itu makskan dulu yang lain belum kebuka itu sayang banget kenapa dalam pertarungan itu kita punya banyak kondisi jadi semakin banyak skill talent yang kita buka kondisi yang mendukung itu semakin banyak entah itu nanti kondisi HP di bawah atau pas kita damage-nya dapat wreck atau critical nah efek-efek skill ini akan bekerja jadi kita harus buka semua dulu tetapi memang ada beberapa skill yang harus misalkan ini misalkan mana ya memperlu talent point satu oke kita gak usah disini ah disini beberapa skill memang membutuhkan ini kayak saya mau buka skill ini itu perlu naikin regen block sampai level 8 yang ini jadi mau gak mau memang harus kita maksimalkan gak apa-apa tapi tujuan kita tetap fokus kita tetap buka buka semua skill dulu oke dan seperti yang aku bilang tadi aku selalu fokus build char itu pada hal-hal yang memberikan damage tambahan makanya saya fokuskan buka semua skill di attack kecuali yang ini karena gede banget 65 artinya saya akan banyak kehabisan point hanya untuk maksikan ini jadi mending saya alihkan point-point itu untuk buka yang disini untuk mendukung battle saya oke sampai sini harusnya paham ya brojipron salah salah build protos senjata dan merah bintang 6 gak apa-apa bro yang udah terlanjur itu gak apa-apa kenapa karena dengan protos saya pun kayak gini kondisinya ini lihat kondisi build protos saya ini merah oh mana ya kok gak merah dia kok gak merah dia oh salah salah sorry saya disini kan angin fokusnya nah disini kan saya fokusnya angin saya udah jauh banget sebenarnya udah jauh banget nah tetapi ya sudah gak apa-apa kenapa karena dia gak memberikan satu efek maksudnya gini kalau kita melakukan satu kesalahan di protos itu efeknya itu gak fatal banget gak memberikan satu perbedaan besar gitu cuma kalau betul memang ada ada yang tadi aku bilang ya di divin skill ini akan mendukung tetapi gak pun ya gak apa-apa gitu kalau salah pun gak apa-apa bang ke bintang 7 equip butuh berapa bintang 7 yang mana ya yang protos ya yang protos yang protos bukan kalau protos kita bisa coba oh ini kosong ya gak apa-apa kita disini aja saya akan tuker kita lihat ya berapa kita biskian aja gak apa-apa kita lihat nanti butuhnya berapa gak bisa ya bang ke bintang 7 equip butuh berapa ini udah merah masalahnya ini butuh banyak loh ini 1 equip 10% artinya ya 10 equip ya 10 equip lalu tunggu-tunggu ini saya kayaknya kehabisan ini deh nah bener kan saya habis slot karena banyak barang yang kusimpen banyak barang yang kusimpen claim claim kita claim dulu oke saya coba naikin dulu satu ya kita butuh 10 ini artinya kalau kita masih di merah butuhnya gak sampai 10 kalau gak salah 8 ya 8 yaudah kita masukkan semua kita upkan kita lihat berapa naik CP berapa 57 ribu ya itu divin skill gak di up bang apa sengaja ditahan oh ya divin skill ini ya ini pertanyaan menarik bro aditya teliti ya oke memang bener saya tahan tahan kenapa saya cuma incarnya disini di hp divin alasannya disini saya cari dulu mana dia yang kucari yang kuincar nah ini tambahan 30 damage extra cuma ini syariatnya harus level 5 semua jadi saya sengaja simpen untuk skill ini oke kemudian oh ini karena udah di divin disini ya nanti kalau teman-teman udah buka fitur ini karena fitur ini kan fitur musiman saya bilang ketika teman-teman dapat xp itu semua hajar kesini aja ya semua xp gantikan kesini oke kenapa saya kenapa harus kesini pertama daripada kita naik level oh gini gini naik level kan bisa kapan aja bener ya naik level itu bisa kapan aja jadi mending semua xp kita hajar kesini bikin padat aja dulu disini nah kayak gini kan lumayan nih 3000-6000 ya kan jadi bikin padat dulu yang di divin bagian menorobos bikin padat nanti setelah event ini berakhir baru teman-teman lanjutkan leveling nah leveling kan dapat tambahan status lagi jadi dapat dua gitu daripada kita fokus leveling naikin level char tapi kita gak naikin ini itu rugi banget rugi banget karena ini fitur musiman oke jadi ini fokuskan tetap kesini nanti disini ada eventnya jangan lupa fokuskan semua mutiara kesini deh nanti di battle itu ada muncul penawaran kalau gak salah 1000 mutiara atau 2000 mutiara untuk munculkan boss hajar hajar pokoknya hajar pokoknya ini bagus lah penting lah penting oke ini skill-skill pendukung juga ya oh equip C1 C1 kita lihat C1 C1 untuk ke bintang 7 butuh 8 bro butuh 8 oke ya bro ya bro heyon untuk build ke bintang 7 ya itu butuh 8 equipment ya makanya disini saya udah simpen ini saya udah simpen beberapa nanti saya mau kolek-kolek lagi untuk apa persiapan untuk event kompetisi apa CP rank personal nah ini saya udah siapin lah makanya saya gak terlalu ngejar CP ini CP ini akan meningkat drastis kalau pas CP baru oke gak apa-apa bro heyon itu pembekalan jadi supaya gak salah jalur nanti oke Dion bahas buku skill bang buku skill kalau kita bicara skill disini 300 kerang spawn boss apa itu apa itu ya mbak salah saya 300 kerang untuk spawn boss kira-kira apa itu ya saya belum tahu oke untuk bro dion kalau bisa pertama kumpulkan kerang bebas mau dengan cepat atau bertahap gak apa-apa yang penting kumpulkan beli holy holy dragon court holy dragon court yang disini mana dia barang langkah beli ini dulu ya beli ini dulu oke nanti setelah itu tapi sebenarnya kan dalam perjalanan sih dalam perjalanan menuju terkumpulnya kerang itu kita bisa fokuskan beli buku untuk skill-skill ini ya untuk skill-skill ini dan ini penting kalau ditanya yang ini atau yang ini yang inilah buat apa yang ini ini cuma kalau udah iseng-iseng aja lah istilahnya sama ini bro naikin skill damage ratio ya ini penting karena kita bertarung pakai skill kan gak pakai tangan kosong kita mainnya pakai skill jadi ini harus ditingkatkan nah ini mungkin saya kurang satu kali lagi kan untuk mask nanti saya akan fokuskan disini oke revenge ini penting ya revenge kalau teman-teman kemarin nonton di video yang terakhir terbaru saya ketika HP di bawah 50% HP kita ini maksudnya extra damage bertambah ini lihat 20% lumayan nanti jadi ini penting juga penting juga nanti naik kelas jobnya kalau untuk warrior saya gak ambil ini saya gak naikin ini saya gak pakai gak pakai kenapa persentase skill dia kecil 68% doang dia cuma memberikan ke 7 target naik sih targetnya kalau ini kan cuma berapa 5 target tapi 92% cukup jauh apalagi skill ini ya lebih baik pakai di boss kalau masalah farming kan ini aja pun udah cukup sebenarnya 5 target aja udah cukup oke kalau ini gak aku ambil ini sebenarnya bisa diambil tapi saya cuma sampai disini aja karena disini cuma memberikan target breed damage extra sebesar 5% jadi saya gak mau habis-habisin ini bu bazir war soul dibilang penting penting karena talent warrior itu ada yang mendukung ini masalahnya jadi saya nanti akan naikin belakangan aja lalu ini ini penting ya bro menyebabkan kill strike ignore 13% death musuh jadi death musuh itu deathnya dianggap berkurang 13% terus ada kill strike kill strike ini kalau teman-teman lagi battle itu ada warna 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 oran kalau gak salah damage nya warna oran oke ini crit rate penting untuk meningkatkan peluang critical hit kita ini naikkan critical hit damage 3% kalau terkena crit ya ini oke oke lah tapi sebenarnya kalau dibilang ini penting atau enggak saya bilang penting gak penting kenapa kalau kita buildnya block kita buildnya block yang ini block nah ini ini block 400 4000 jadi kalau kita build block atau tenacity kita tinggi peluang critical hit dari lawan kan kecil jadi sebenarnya skill yang tadi itu boleh jadi prioritas paling terakhir aja gak apa-apa nah ini block kemarin kalau udah nonton kan bisa tahu ya block ini fungsinya apa ini menyerap damage musuh di awal pertarungan dulu 400 ribu block recovery hampir 50 ribu ini per detik nanti setelah ini habis baru ini kerja ya jadi setelah ini 0 baru ini per detik regen 50 makanya ini kalau block recovery kita gede damage musuh itu jadinya geli-geli ya kan karena apa karena dia sekali regen misalnya 100 ribu damage musuh misalnya 200 ribu kan udah jadi cuma 100 ribu dong kemakan dia ini gitu ya terus kemarin di masalah build ini penting ya damage extra jadi damage extra terhadap swordsman make archer gedein ini juga damage reduction ini gedein aja biar geli-geli lah damage-nya orang oke kita lanjut status randomnya apa maksudnya apa status random ya oh spawn bossnya gitu itu pake pake kerang aja eh pake mutiara aja mbak salsa pake mutiara ya sehari 3 kali masuk 3 kali masuk jadi persiapkan kerang untuk itu aja oke jadi misalkan lagi startup gear lagi startup equipment anggap lagi startup equipment turn 1 kita butuh kerang untuk ini tapi ternyata define fiturnya itu lagi muncul yaudah kerang itu alihkan ke sana dulu gak apa-apa nanti hari itu ada sisa baru lanjut ini tetap prioritaskan di define dulu karena ini karena ini musiman oke ini musiman nah define define itu ini ya ini maksudnya define disini yang buku-buku yang tadi ya define skill ini terus nanti ada disini ini menghajar boss ini harus party ya sebaiknya si party tapi kalau char kita kuat solo bisa kalau bisa party nanti sampai di terakhir ini lawan atrox itu dapat title shadow deporter shadow repairer beda-beda namanya ini ini lumayan kan dapat title CP 46.000 terus dapat hadiah-hadiah ini buku buku untuk skill divine oke skill dragon dulu dong daripada ya betul benar-benar bro Ian prioritaskan dulu holy dragon code ya tetap prioritaskan ini barang langka tetap prioritaskan ini dulu baru ornament kenapa ya supaya ada ini aja ini kan satu pasif yang memberikan damage ke lawan masalahnya jadi ini ini aja dulu oke ancient weapon soalnya gak pernah dibihas aduh ancient weapon ini ancient weapon sebenarnya drop-an dari lord's challenge mana lord's challenge kita drop-an dari ini bro challenge lord'snya ini drop-annya dari sini jadi itu pakai kerang kalau gak salah 10.000 ya 10.000 kerang kalau gak salah kalau ada yang jual di auction itu drop-an dari sini cuma bisa dari situ aja gak ada dari tempat lain lagi gak ada makanya jarang 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 kita lihat orang pakai sih kecuali dia sultan dan dia di server itu dia yang terkuat bisa lah dia beli tapi kalau kayak kita ya butuh waktu untuk nabung kan oke elemental armor perluka elemental armor yang mana itu ya skill oh skill elemental armor ya sebentar saya cek dulu elemental armor yang mana ya oh ini ya ini penting bro sebenarnya ini penting tetapi karena gak sesuai dengan gaya build charku jadi saya masih abaikan dulu saya masih prioritaskan ke damage dulu jadi saya gak beli ini dulu ini penting kenapa karena dia meningkatkan 50% damage reduction maksimalnya 90% gede banget ini mantap banget misalnya ya misalkan damage musuh 100.000 itu maksudnya cuma 10.000 coy jadi kalau ini udah max bagus banget sebenarnya udah gitu dia memberikan tambahan HP block defense bagus banget lah ini bagus banget cuma karena gak belum sesuai prioritasku jadi saya masih abaikan saya masih ngejar ornament dulu nanti oke untuk bro Eman pamungkas defense bakal keluar lagi kalau ada yang mau naik kelas ya jadi misalkan ada yang mau naik kelas dari turn 1 ke turn 2 di server itu baru dia kebuka lagi jadi sebelum ada sebelum ada player yang mau naik kelas itu gak bakalan kebuka ya awakening equip oke menarik sekali awakening equip ini dia ini salah satu yang memberikan tambahan CP yang cukup gede juga oke ya tunggu ya nah ini karena udah ditanya ya saya kasih contoh satu deh ya kasih contoh saya naikin CP yang eh awakening yang mana ya critical strike ini meningkatkan critical saya cari yang disini fokuskan pada yang ini level attribute ini attribute extra ya jangan yang ini ini gak terlalu penting lah oke kita cek dulu yang mana nah ini ini ya kalau kita awaken awalnya ini attribute extra kita oke tapi begitu kita naikin dia ini akan meningkat juga makanya dia memberikan tambahan CP yang cukup signifikan oke kita coba aku coba cari yang bagus-bagus deh biar gak rugi biar gak rugi kita ah damage extra nice oke disini lihat ya satu dua oke untuk awaken pertama kita butuh satu satu material untuk ke level dua kita butuh dua material awaken oke ini ada butuh dua ya kalau yang disini kan karena belum mulai cuma satu tapi karena ini udah pertama jadi mau naik ke level dua butuh dua oke disini mungkin saya naikin yang oh ini udah max ya ini udah max ini max attack tambah seribu atau yang disini deh kita coba cek-cek dulu supaya gak salah biar bukan gak salah sih biar gak rugi aja ah ini mungkin oke nih ke archer oke ini lihat nih disini atribut extra terhadap archer cuma 6,5 tapi begitu saya awaken ke level 1 itu akan meningkat menjadi 9,75 ngeri banget kan maksudnya nambahnya itu luar biasa ya terus ada hit 4,3 oh ini hit untuk akurasi ya oke kita mungkin pilih yang itu aja sih swordsman damage increase execute oh oke saya pilih yang ini ya jadi kita coba yang ini aja ini semua mendukung damage ku ini ini bagus banget ada damage increase execute bonus wow mantap kita klik boleh klik tambah ini kita bisa pakai manual atau kalau gak mau manual langsung disini aja oh ini langsung beli ini maksudnya ini maksudnya dia beli langsung di shop jadi kita lihat sini aja sorry ini ya jadi satu equip dia memberikan 20% jadi harus butuh 5 oke kita konfirmasi kita gas kita lihat tambah CP berapa buh 158 ribu jadi simpan ini simpan kalau ada CP rank event CP personal gas oke ini sedikit bocoran aja jadi ini makanya kenapa saya simpan ini banyak-banyak saya simpan ini saya borong equipment cuma untuk nunggu itu aja sebenarnya atau CP klan karena mending klan atau CP personal kalau ada klan klan kenapa karena itu hadiahnya kan kerang lumayan juga ada material yang bagus kalau CP klan CP family ya bang kalau udah di awaken terus di refine gimana ya gak apa-apa gak apa-apa bro dia akan menyesuaikan angkanya itu dengan yang udah di awaken jadi gak masalah kita contoh ya kita boleh contohkan tadi disini iran disini yang tadi ya ah disini ya disini kan dia udah meningkat ya tadi eh bukan yang mana ya tunggu tunggu mana tadi awaken oh oke gak apa-apa kita gini aja ini gak kelihatan ya gak kelihatan disini tapi tadi kan di awaken ya atributnya menjadi eh yang mana sih oh ini ya ini ya oke kita lihat di refine di pioneering pioneering nah disini nah disini kan dia gak ada tambahan itu cuma tertera di awaken kita coba bagian pioneering kita akan coba ubah rack bonus aja ya rack damage bonus disini 5,19 kita lihat kalau kita ubah dia berpengaruh gak disini kita coba pioneering mari kita coba pioneering rack damage bonus oke gas main attack kita lihat ada gak dia main attack ah berubah tapi dia berubah angkanya 4,44 jadi kalau kita lihat ya disini cuma berapa dia 2,96 jadi artinya walaupun kita udah awaken baru kita refine itu gak masalah dia akan menyesuaikan gitu ya ah bagus dapetnya main attack sip sip pas lah aku butuh yang kayak gini-gini soalnya main attack main attack max attack sip halo bro Alano thank you udah mampir kalau di awaken udah gak gak kalau di awaken baru di refine itu gak hilang ya bisa kita cek lagi ya tadi pioneering 1,2,606 ya main attack kalau di awaken sebenarnya berapa sih 1800 jadi tetap nambah oke bang lebih duluin beli skill artifact atau focus startup equipment oh startup equipment lah oh iya ini aku perlu ingatin lagi ya kenapa dari awal video pertama sampai video sekarang saya masih mengingatkan masalah equipment karena equipment itu penting bukan pentingnya itu pertama ya selain CP dia gede char kita itu juga padat startnya itu juga padat maksudnya CP itu naik tapi bukan CP bukan start kosong gitu loh kenapa karena dia banyak efek-efek ini yang bikin dia bagus kita butuh efek-efek ini status dasar tambahan yang kayak gini-gini itu yang penting daripada sekedar kita beli kostum beli apa lagi ya sayap nah sayap ya itu lagi itu buang-buang duit bener buang-buang kerang sayap atau apa lagi ya kostum apa segala macam itu gak penting banget sebenarnya alasan kedua karena terutama bagi yang baru main ya supaya gak jadi PR ketika kita baru main terus kita abaikan build equipment ini nah satu server itu kan semakin apa ya maksudnya dropannya itu semakin semakin hari semakin meningkat jadi jangan sampai kita lupa untuk memaksimalkan semua bintang ini kenapa karena begitu kita masuk ke era turn 1 dropan di dropan ini terutama di epic ya untuk bikin ke epic itu akan berkurang jadi kita cari bahan epic itu susah banget cari bahan untuk bikin epic itu susah banget kenapa karena udah sedikit cari yang main di level bawah semua udah cari yang main di boss level atas karena kan semua butuh hadiah dong pengennya hadiah bagus kan jadi gak mungkin orang cari di level bawah untuk itu selalu fokuskan di startup sama bikin ke epic dulu supaya apa jangan sampai kita naik turn 1 tapi masih punya PR disini waduh itu bener-bener bikin stress bener itu beban banget kalau main tiap hari itu beban karena kalau ini bolong yaudah pasti gak bakalan maksimal ya ini kalau bolong gak ada max 5 ya gimana kita mau refine gak mungkin kita bisa refine kalau dianggap max itu oke itu kenapa saya selalu ingatin selalu fokuskan 80% material yang ada ke equipment dulu oke gak apa-apa bro Alano equipment atau ornament dulu ya jelas equipment kenapa ornament itu kapan aja bisa bro ornament itu bisa dari beli materialnya ya kan bisa dari beli jadi bisa dari sini terus dari reputasi ada kan nah jadi kita prioritaskan hal-hal yang apa ya yang punya limitasi waktu yang punya batas waktu contohnya kalau equipment begitu kita dari turn 1 ke turn 2 artinya semua material untuk epic bikin ke epic di C1 itu akan berkurang kenapa dropan boss yang terutama di Lord's Challenge itu semua udah jadi C2 gak mungkin C1 lagi makanya kita gak boleh ketinggalan di sini ini yang penting banget sebenarnya ya setelah ini max bebas lah udah nah kayak ini C2 ini kan lihat nih 888 tinggal sebenarnya tinggal 2 ini aja yang belum 8 cuma kenapa saya tahan alasannya saya nunggu nunggu event CP rank personal itu nah kalau itu udah datang baru saya gas baru saya gas nah terus pertanyaannya terus bang kalau misalkan CP itu gak dateng dateng terus levelnya udah 300 ini kan udah mau 330 udah mau naik naik ke ini turn 3 nah ini turn 3 nah loh pusing kan kalau udah kondisinya gini sebenarnya gak masalah kenapa gak masalah karena ini udah epic udah epic jadi tugas saya sih cuma startup ke 8 aja itu bisa pakai equip-equip dari C1 C0 ya kan turn 0 turn 1 turn 2 turn 3 itu bisa yang penting sih epic jadi fokus di epic bikin epic dulu aja semua gak apa-apa nanti baru mau bintang ya gak apa-apa tapi sebenarnya kan kalau dipikir cari bahan bikin epic itu kan juga langka kan jadi sambil startup sambil startup kita sambil cari epic nah itu lebih cocok daripada kita nunggu epic aja nunggu epic dulu baru startup ya sama aja buang-buang waktu juga jadi sambilan aja bikin startup baru sambil cari barang epic oke disini belum event personal lagi kemarin habis rank CP-nya si Pat hari ini lanjut ke Stardeman bro ini Stardeman ini nanti bisa lihat di awal video nah ini belum ada yang masuk bayangin itu cuma butuh 200 ribu aja susah banget kan jadi kita butuh butuh cari tiket kumpulin tiket sebanyak-banyaknya dari Mayan Boss level 290 ke atas oke itu sekilas aja kalau epic cukup kabang apa harus maksa ke unique enggak enggak harus unique enggak harus karena unique itu juga sebenarnya hadiah event hadiah event yang boleh dibilang hanya yang betul-betul kuat yang bisa dapat jadi dibilang butuh enggak enggak sih kenapa karena nanti akan digantikan dengan gold emas ya jadi enggak perlu unique itu enggak perlu tapi kalau dapat enggak syukur kalau enggak dapat enggak apa-apa gitu habis rank star demand event apa mas kalau seingat saya ya star demand edisi pertama itu selesai itu lanjut ke CP personal kalau enggak salah CP personal rank rank CP pad up-nya pakai apa bang oke kalau untuk pad itu dari semua atribut pad dari startup itu masuk dari sini masuk telan awaken masuk kemudian ulink masuk ini masuk ulink ini masuk ini kita ambil aja coba nah ini sekilas ya tadi ada karena nanya pad saya sedikit aja pad ini kan ada wind fire angin api listrik ini apaan ini udah thunder listrik lagi disini enggak nyambung parah ini developernya oke kayak gini ya itu maksudnya tiap slot ini bro tiap slot formasi jadi ini angin ini api ini listrik eh thunder listrik es itu maksudnya ya jadi kalau kita build ulink disini itu yang dapat si kapten terus kalau kita ganti kapten yang dapat tetap dia gitu jadi ulink itu bukan berdasarkan kepad tapi di slot ini ya angin api thunder listrik sama es gitu ya nah itu lalu kalau di ulink fokuskan ke ini memberikan oh ini aku karena aku suka dodge sih dodge fokuskan ke attack sebenarnya atau hp hp attack itu bisa fokusin aja ke situ terutama kalau bisa yang attack itu 3 biji supaya masternya juga dapat efeknya nah kayak ini nah ini kan 3 biji nih 1 2 1 2 3 jadi cara kita pun dapat attack limit 1560 jadi attack limit kalau udah nonton di video yang sebelumnya itu menambah tambahnya itu di min sama max attacknya jadi kalau kita betul-betul mau fokus di damage ini yang difokuskan kalau untuk 2 sisanya boleh bebas tapi kalau untuk pad mainkan di hp aja hp atau defense karena pad ini kan sebenarnya cukup jarang orang build jadi semakin lama pad kita bisa di arena pertarungan itu jadi satu kelebihan untuk char kita event cepat oh enggak 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 bro aditya event cp personal itu cuma berdasarkan urutannya aja jadi habis event ini kompetisi ini nanti kompetisi ini kompetisi ini jadi dia cuma bergilir aja dia ya betul bro bro zans ya bro zans ya betul kira-kira kayak gitu apa urutan kompetisinya ya oke bang habis klan kompetitif klan kompetitif kalau enggak salah itu event pad kalau enggak salah itu akhirnya kompetisi pad berarti penting startup equip epic transform dan reinforce ya bang ya betul bro alano jadi sambil startup kita sambil cari epic jangan sampai ketinggalan pokoknya kalau ada lihat epic sikat gitu lah pokoknya kita harus jadi rakus banget ya enggak apa-apa karena nanti kalau udah naik turn semua player di server itu udah naik kelas semua cari cari epic untuk turn di bawahnya itu susah transform ya itu wajib karena dia memberikan stat ya juga ada tambahan efek kalau kita bikin equipment ke gold reinforce tentu saja ini kan memberikan tambahan attack atau status dasar lah CPU link tembus kecar apa ya CPU link tembus kecar ya sebenarnya yang kayak gini yang tiga tiga u link yang sama itu yang tembus kecar kalau cuma dua itu cuma ke pad aja ya ini ini saya contoh ya saya contoh saya lepasin deh oke karena ini cuma satu saya cuma cari satu nah ini cuma untuk pad aja tapi coba lihat yang kita disini kalau kita ambil kita pasang dia munculnya dua nah ada dua kan ada pad ada CP gitu ya jadi pad fokuskan pada u link tiga kalau bisa yang berhubungan dengan attack itu sih kalau bisa atau crit lah kalau gak ada attack minimal ya critical lah ini susah banget cari yang merah nih gila semuanya beda-beda lagi aduh ampun dah oke oh oke bro pastian oh saya di server 2 bro cuma sorry ya kalau CP-nya agak jauh banget CP-nya cuma oh sekarang 38 karena percobaan-percobaan tadi soalnya disini dewanya itu si kita lihat si dinan dewanya CP-nya coba lihat 156 juta gila nih 156 juta bayangin nah tapi dengan CP saya yang cuma 38 juta saya udah bisa makan yang disini yang di atas-atas ini saya udah bisa makan ya kalau untuk warrior ya memang saya di atas lah warrior cuma kalah level aja sih nah bisa dilihat kan level 335 328 tapi CP pun bisa jauh ya CP pun bisa jauh karena memang masalah prioritas build aja yang dimana ini kalau si fair ini kemungkinan dia udah ketinggalan di masalah equipment sih masalah equipment dan protos saya sih prediksinya sih kayak gitu wing ya oke lah kalau untuk warrior ya kalau untuk warrior mungkin aku bisa bangga dikit lah aduh tapi kalau untuk keseluruhan ya saya masih kalah kalah jauh oke start dasar ya bro Muhammad Naswa start dasar tunggu saya cek dulu gudangku ini dapat lagi satu start dasar mari kita cek oke ini ya tribu dasar bro Muhammad bisa lihat main attack nya udah tembus 145 ini kalau saya pakai pad PP mungkin tembusannya 180 main attack ya kalau ini gak usah dilihat karena saya ini nanti kalau saya dapat necromancer ini saya akan undang-undang teman-teman liatin kita sama-sama ngecek berapa max damage kita kalau pakai holy spirit itu def nya segini hit segini dodge nya cuma 25% oke regen HP nya kecil karena memang gak ku build regen HP nah ini di sini skill damage ratio 75% ini kayaknya ada yang salah kemarin seratusan kayaknya ada masalah di pad tunggu ya saya coba ubah dulu kapten kapten angkut oke kita cek oh gak ading apa ya 75% kenapa bisa jadi 75% oke gak apa-apa abaikan skill damage reduction kayak gini-ginilah ya break death nah ini break death 30% menurunkan death lawan ini 30% bagus nih total crit fix spell farm geli-geli ini kecil banget sebenarnya damage ekstra damage ke boss 20% nah ini yang penting sih sebenarnya kalau kita pvp ini yang pake ini 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 yang penting kemudian apa lagi sebenarnya di bawah-bawah udah gak gak kepake karena execute damage pun kecil sebenarnya cuma ada tambahan 30% aja untuk kebawah sih gak terlalu ini ya gak terlalu bagus karena memang stat dasar itu yang bagus yang memang kita fokuskan adalah disini sampai disini epic legend unique ya bang kalau buat equipment gak sih unique itu sebenarnya opsional gak harus kita miliki kita bisa langsung ke gold kok kita bisa langsung ke legend bisa gak masalah sultan batubara ya kok bisa tau nih saya kemarin main di saham emiten batubara oke bang liat protosnya dong oke protos protosnya cuma kayak gini sih cuma kayak gini belum max alasan saya ketinggalan protos itu karena dulu di awal main itu itu masih banyak kan server masih rame jadi eden bos itu kan apa ya siku-sikutan kan nah disitu saya agak males saya males rebutan gitu saya orangnya males rebutan jadi kalau liat orang lagi hajar yaudah saya tinggalin saya gak mau ganggu lah isilah gak mau ganggu lah orang itulah alasan kenapa saya ketinggalan jauh itu di protos liat jauh banget makanya saya sampai sekarang masih di eden lantai satu loh cuma untuk nyari ini aja si ini spirit stone susah banget itu dia jadi saya belum bisa ke lantai dua saya masih fokus disini dulu ya kemarin kayaknya ada yang tanya skill damage ratio naiknya dari mana aja ya bisa dari sini ini dia ada revenge ada skill damage ratio ini cuma kalau teman-teman di awal ya saya selalu fokuskan ini build yang menaikkan attack dulu jadi saya selalu naikin ini 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 sama ini tiga ini saya pasti selalu prioritaskan yang naikkan attack dulu kenapa? karena saya suka main damage oke kalau dibilang fokuskan ke satu sih gak apa-apa tidak masalah tapi mungkin bisa bikin batas ya maksudnya kalau mau fokuskan ke satu equipment oke batasnya itu sampai berapa bintang dulu misalkan kalau ini lima bintang habis itu giliran yang lain gak apa-apa jadi ada kesimbangan gitu biar gak gak apa ya gak terlalu gapnya terlalu jauh sama yang lain supaya kalau kita itu mau build itu masih kelihatan tuh oh iya udah udah sama semua jadi kita mau lanjut itu udah enak tapi kalau ini bintang tujuh satu kelihatannya sama yang lain itu jomplang kan jadi kayaknya jauh banget gitu ya kayaknya mau ngejar yang satu ini kok jauh banget jadi mending bikin batas aja Sultan Panutan oh gak saya cuma saya kalau dibilang Sultan sih enggak semi F2P aja cuma saya management keuangan di video saya yang mengenai masalah top up itu saya kan udah bilang fokusnya cuma dua top up aja di game ini fokusnya cuma dua atau kalau gak mau satu itu ya satu itu aja udah cukup sebenarnya yang disini top up harian hadiah ini cukup ini aja sebenarnya udah cukup gak perlu yang lain sebenarnya tapi kalau opsional untuk yang secret order saya beli untuk edisi pertama edisi kedua saya gak beli kenapa hadiannya gak menarik hadiannya bagiku sih gak menarik ini cuma dapat ini doang saya gak ngejar masalahnya warzone itu saya gak ngejar saya gak build warzone karena memang saya gak suka lihat skill dia terlalu buang waktu jadi kalau kita kejar-kejaran sama waktu itu ya pasti kalah warzone itu jangan di build gak usah oke yang ini mungkin bagus kita bisa pilih tapi disini saya gak lihat ada skill yang bagus menambah strike resistance ini untuk pertahanan ini mungkin bagus kalau HP di bawah 30% tapi kalau dari lapangan sih HP di bawah 30% kita keburu mati belum sempat attack regen cuma 50% damage tapi kalau memang bisa hit ya bagus ini yang kemarin ada yang tanya bro kok aku hit mac udah mau mati mendadak HPnya nambah nah ini dia pakai ini attack regen kalau gak salah gitu jadi ini bagus dari semua itu ya ini bagus tapi yang kayak gini-gini gak usah lah soalnya mahal juga kan 20 dolar soalnya aduh 20 dolar ya ntar-ntar aja lah tunggu ada rejeki lebih aja baru saya beli protos ada skill pasif ada protos ah ini tadi kan di atas tuh banyak yang bilang aduh saya salah pilih elemen dong ya kan kesalahan itu gak fatal kenapa karena peluang skillnya itu cuma 5% jadi buat apa bagi yang udah salah elemen terus udah build equipmentnya udah sintetisnya terlalu jauh ya udah gak apa-apa gak masalah karena cuma efek-efek ini cuma 5% masalahnya jadi syukur-syukur aja kalau kena ini skill pun nge-gacha masalahnya kan skill aja pakai gacha loh ini 5% gila ini nih apalagi ini cuma 2% HP mau diharapkan dari 2% ya kan jadi kesalahan di protos ini sebenarnya gak begitu fatal kalau salah pilih elemen itu gak masalah gak 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 masalah ya oh fokus 1 elemen ya memang harus fokus 1 elemen bro gak bisa kita build 3 itu gak mungkin kenapa karena sintetis itu itu udah butuh butuh tenaga butuh waktu butuh material ya jadi kalau kita mau sekaligus build 3 saya di awal main saya kira bisa build 3 tapi sambil jalan baru saya sadar gak bisa gak bisa karena gak maksimal pasti gak maksimal kita farming kita habis waktu lah udah habis waktu buildnya pun gak maksimal jadi memang harus satu elemen yang kita pilih gitu memang harus satu gak boleh gak boleh pecah fokus ya disini jangan pecah fokus gak bagus oke untuk talent tadi udah ya talent udah ya mount mount ini gak terlalu penting bro itu cuma untuk gaya-gayaan memang ada skill tapi gak terlalu penting ya nanti saya kalau udah beli necromancer kita tes tes eksperimen kita ya kita lihat maksimal damage kita jadinya berapa sintetis dari kuning ke merah oke itu dia otomatis bro dia otomatis ini jadi ini kan bintang tujuh ke bintang satu merah ya kayak gini aja cuma butuh yang ini moon spirit stone jadi dia otomatis aja gak ada tambahan apa ya tambahan material apa dia cuma tambah disini aja sih pembedanya cuma disini nanti kalau udah ke bintang satu baru udah gak pake spirit stone baru dia cuma pake moon spirit stone ini aja gitu ada lagi kita lihat CP belum ada yang masuk sampai sekarang belum ada yang masuk ini udah hari kedua kalau gak salah saking susahnya ini rank tapi siapapun yang bisa capai 200 ini udah enak banget ini hadiahnya bagus silahkan pilih waduh keren koin 3000 di tangan nih wuh sedap banget oh 6k sell 6k sell sekarang 6k belinya ini dululah kalau 6k ini holy dragon coat ini dulu beli nanti setelah ini baru boleh ke material ornament ya material ornament saran saya sih ya aku masuk itu bang 200k wow hebat nih selamat bro wahyu wah ini gila banget keren 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 selamat lah udah masuk rank 1 ya rank 1 bukan harusnya nah kalau sisanya setelah beli holy dragon coat baru ornament lah saran saya sih ornament kenapa karena ornament ini memberikan tambahan pasif plus status dasarnya gede kenapa saya bilang gitu kita coba ya kita lihat disini aja ini tambahan status pasif ya status dasar lah ini anggap status dasar nah disini bro kita kan tiap hari jalanin event ini bener gak kita kill boss field boss maya boss eden ya kan terus farming ya kan grinding 100 monster jadi mending ornament kita habiskan kerang itu karena aktivitas sehari-hari kita itu akan memberikan tambahan status dasar ini ini akan sangat memberikan satu efek yang besar lah bagi perkembangan car kita belum lagi nanti kalau ada padanannya lagi kan ini saya belum menaikin ke ultimate kalau ini ke ultimate dia ini kalau gak salah CP tembus 500 ribuan lah ini oke nanti ada padanannya lagi disini nah makin makin sangar lah car kita jadi ornament itu salah satu atribut penting tetapi hanya pakai kerang aja jadi saya saya jujur aja ya dari awal main sampai sekarang mungkin habis berapa juta habis gak sampai 2 juta sih 1 juta mungkin 500an adalah 1 juta 500an dan itu saya baru sadar ternyata di awal main itu saya banyak salah alokasi kerang saya banyak malah ikut-ikutan beli apa ya event-event yang kayak gini mana ya yang kayak loteri-loteri gitu kan ada kan yang kayak ding-dong terus ada loteri apa waduh itu jong banget bener daripada memang si hadiahnya bagus tapi kan tetap aja gak pasti kita dapat jadi daripada habisin kerang ke hal-hal yang gak pasti udah habis kerang bareng yang diincar gak dapet ya buat car gak ada apa-apanya jadinya kan jadi mending kerang itu habiskan ke ornament aja udah ke ornament disini materialnya oke oh ke damage boss pertama sih gak kusarankan gak kusarankan sih yang mana ya pier ya ya beli pake pier kalau gak salah hitam langkah ya ini kan yang kayak gini kan sebenarnya gak kusarankan tapi kalau mau sih boleh-boleh aja kalau kalau saya kan fokusnya gini boss itu jadi kayak satu acuan terakhir yang pertama itu sebenarnya antar player ya kita kan ingin berkompetisi antar player antar player nah jadi sebenarnya kayak gini-gini yang gak usah terlalu dikejar tapi gimana caranya kita bisa build char supaya CP kita rendah tapi bisa makan CP tinggi kan sedap kan kayak ya kayak gini lah CP tadi CP tadi siang 37 kalau teman-teman ada di discord saya mungkin tau ya ada saya share ya tadi siang CP 37.600.000 tapi saya hajar yang saya makan yang CP 53 juta jadi itu lebih membahagakan kan daripada kita buat apa damage ke boss maksudnya gini orang gak gak bakalan gak bakalan terlalu apa ya memperhatikan damage kita ke boss itu gak memperhatikan jadi gak usah gak usah gak usah lah mending peernya itu ya daripada habisin 12.000 ini mana daripada habisin 12.000 ini cuma dapat ke boss 5% 12.000 ini kalau dipakai ke startup itu mungkin damage ke boss ya udah lebih dari 5% dong bener gak kalau secara itu jadi gak usah udah gitu naik CPnya cukup tinggi memang 63.000 tapi kan ya itulah kadang kita salah lokasi memang CP kita naiknya gede tapi gak berisi nah ini ini bener kata bro stave puff stave puff ini bener ornament memang bagusnya pake tuyul yang nyari tetapi ya kembali lagi butuh hoki yang gede memang itu butuh hoki dan kalau pun dapet itu bagus karena itu menghemat kerang pastinya jadi saran saya ya saya belum kasih ini saran saya ya incar material terakhir aja pake kerang misalkan ini 1 2 dapatkan dulu ini baru beli pake ini jadi sebelum sisa 1 ya gak usah gak usah beli gitu karena saya dari awal main sampe sekarang susah banget cari yang ini ini saya susah banget udah pake tuyul pun susah banget carinya makanya yaudahlah saya habisin kerang aja nanti kan sisa dikit lagi saya beli aja gitu bagi link discord oke nanti discord ya sebentar saya link discord sebentar bro ya oke saya ketik dulu ya saya ketik dulu link discord oh saya di saver 2 bro ya untungnya main di saver ini sebenarnya main saver 2 itu main perdana ya untungnya cepat cepat sadar aja gitu cepat sadar bahwasannya cara build char di game ini gimana jadi gak kadung udah main jauh ternyata baru sadar kalau salah jalur kan ya syukurnya segitu jadi saya bisa berbagi sedikit pengalaman lah jadi supaya teman-teman gak gak salah contohnya ya kalau saya kemarin kalau udah ngerti itu duit 1.500.000an itu kalau saya jadikan kerang wah itu CP sama ide saya udah jadi berapa udah mantep banget lah cuma karena salah itu habis 1.000.000an itu memang betul-betul salah itu gila jadi ya itu jadi pembelajaran aja sih buat teman-teman juga supaya alokasikan materialnya itu gak salah jadi lebih maksimal nah itu kan bener kan lihat tuh bro Hayabusa dia cuma main top up perdana aja 15k tapi lihat bisa main attacknya sampai 90.000 maxnya 127 flip player dia jadi dia cara mainnya bener maksudnya ya cara mainnya bener alokasinya bener itu mantep udah coba makan CP di arena bisa gak kita coba ya kemarin sih ada coba habis ya gak apa-apa kita coba gini tapi yang gak terlalu jauh ya ah ini 47 juta coba ya bisa gak kita makan gak apa-apa kita coba gini oke ya konfirmasi kita coba hajar yang 47 juta ya bisa gak tunggu tunggu saya harus gini dulu dong persiapan gak bisa main asal hajar aja ini aja cukup udah ya mari kita tes ke arena mana dia oke gas ya halo bro bro luis alexis sebentar nanti saya akan kasih tipsnya wah gila hapenya 7 juta berat nih bro hapenya 7 juta gila gila aduh tapi lihat tuh agak-agak ah kalah bro kalah-kalah sakit banget gila ini CP dia gede betul-betul padat ah kalah-kalah sorry 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 tantang lawan di guild aja bang masalahnya di guild gak ada yang ini ada sih satu tapi coba kita lihat oh off ya off off ada sih yang paling gede itu yang 50 juta bisa gak lihat oh gak bisa gak bisa gak kuat bro tapi kalau lagi lord challenge yang kita bisa plunder itu bisa jarah player itu saya bisa makan cuma kalau gak tau ya ini mungkin memang car dia itu padat juga masalahnya mungkin dia CP segitu juga ikut sama-sama berotot jadi ya gak ada gap gitu susah oke kita bahas tentang cara cari mutiara cara cari pearl caranya adalah kita bikin satu ini ya kita coba ya kita bikin satu chartuyul kalau bisa tuyul ini berada di dalam clan yang sama di dalam family yang sama oke ini kalau kita lihat udah 100 ribu mutiara yang dikumpulkan oleh chartuyul ini nah caranya adalah ini udah di dalam guild yang sama di dalam clan yang sama karena clanku ini sepi jadi slotnya banyak akhirnya kita yaudah lah masukin tuyul-tuyul sendiri aja nah caranya adalah disini ya di guild jadi usahakan kita cari barang satu yang spesifik terutama yang kalau tuyulnya di luar family ya di luar clan yang sama tujuannya adalah kalau di lelang server kan takutnya banyak barang yang sama takutnya kita salah tarik jadi kita butuh satu item spesifik atau kita cek dulu di server ini gak ada yang jual baru kita pasang itu sih tipsnya nah jadi karena di clan family saya akan coba jual satu ya saya jual yang gak penting-penting lah apa kira-kira yaudah equip aja ya equip lah gampang kan kita lelang ke family ya clan kita masuk udah baru kita pakai char kecil beli lelang family kita beli oh belum nunggu dulu jadi ini caranya untuk transfer transfer mutiara nah kalau udah gini kan duitnya banyak gak apa-apa langsung sikat aja udah gak masalah itu oke balik lagi kita jadi simple aja sih gak ada gak ada tips yang bagaimana bagaimana nah kita lihat kejual kan nah gitu lah kira-kira ya oke bro bagi kode ridem kode ridem ya oke ini tadi sih ada usul dari mbak salsa mintanya giveaway kerang jadi itu akan saya pikirkan itu ide menarik mungkin kita bisa seru-seruan saya akan coba pikirkan dulu konsepnya nanti kalau udah nanti kita bikin bikin permainannya oke oke bank CP udah 25 juta ke atas fokus ke live still iya bro wir jono bro wir jono kemarin saya kan ada sempat chatting-chatting sama wawancara ke developer dan dia memberikan ininya dia ya saran jadi disitu dia sarankan kalau 25 juta ke atas itu udah build live still dan saya kira bener dulu sih saya bilang live still gak usah karena damage kita kan kecil jadi persentase live still nya kan rendah setelah denger penjelasan dari developernya sih ternyata karena alasannya setelah CP kita gede kan damage kita gede otomatis persentase yang dikalikan itu hasilnya kan gede juga outputnya jadi bisa juga fokusnya ke live still oke iya bro Aziz betul itu udah dijelasin sama bro Aziz bagaimana cara transfer mutiara oke kemudian oh bro Riff iya gak apa-apa bro kan tadi mungkin lagi sibuk kan ya saya paham PS tantangan aja mas ya gak apa-apa di range CP bisa juga ditantang kita coba ya tapi kalau yang tadi sama si cantik itu memang kalah jauh karena perbedaan HPnya juga hampir 2 kali lipat saya masih 4 jutaan dia 7 jutaan itu serem juga sih itu ngeri itu buildnya udah ngeri 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 soalnya tadi yang 53 juta itu CP dia cuma 5 jutaan bayangkan dia dengan 49 jutaan terus HPnya 7 juta dibandingkan yang CP 53 juta HPnya cuma 5 juta kan jauh ya berarti ya memang si cantik itu buildnya bener oh disini ya reng ya lupa tantang disini ya baby blue baby blue berapa sih kita gak usah cek matangnya gak bisa cek ini sih sebenarnya si cantik ya si cantik waduh cantik cantik-cantik tapi ganas nih kita cobalah baby blue lah baby blue setau aku sih CP dia di atas berapa CP dia gak keliatan ya nanti mungkin gila CP blue 8 juta ampun ampun DJ ampun DJ tapi kalau dilihat ya cukup bisa bertahan lah ya oh CP dia 50 juta gila kan beda banget ya aduh ampun 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 jangan bully saya gila gila CPnya segitu doang ya kita coba lagi lah si cantik lah sadis banget sih kasih nafas sedikit dong aduh wah gila burst damage nya sakit banget server sendiri ya server sendiri gak bisa gimana server sendiri jager wah ini 7 juta juga nih gila ini berarti top 10 nya itu udah di atas lah gila dah gila gila sakit banget sakit banget sakit banget sakit banget gak kuat gua ah ah agak mengecewakan ya sorry sorry di arena kan ada buff mas kalah kalah buff bisa jadi sih popularitas saya lihat aja ranking nya cuma 64 ya bisa jadi sih bisa jadi dari sini juga bisa tapi iya mungkin HP dia 8 juta karena dari ini ya bet bagus kira-kira bisa menang dari yang beda berapa CP rata-rata rata-rata sih di atas 5 juta eh enggak saya enggak bisa bilang 5 juta nanti di atas 10 juta juga di atas 5 juta kan mungkin maksimal 10 juta 10 juta lah ya kan di rank peringkat server bisa mas oh ini ya maksudnya ya kita lihat di CP julie ester lah kalau jagger kayaknya aku kalah kalah-kalah kayaknya aku udah pernah coba ya julie ester deh ada selisih 7 juta berarti eh berapa 6 juta ya iya mungkin kalau di arena karena ada buff ya jadi agak ngeri juga peningkatan dari HPnya dia ya ini agak-agak sengit deh ya ya kayak gitulah kira-kira bro 7 juta main attack 30k max 52 nah ini agak susah tolong ukurnya bro bro luis kita lihat aja dari tuyul aja deh tuyul CP 3 jutaan ya 4 juta yup kalau boleh dibilang bro nya masih jauh sih masih maksudnya untuk 7 juta harusnya bisa lebih lah harusnya karena disini ini gak terlalu ku build sih gak terlalu ku build lihat aja di backpacknya oh jangan lihat di equipment lihat gak ada ku build cuma seadanya aja cuma fokus di attack ini juga gak ada kayak gini tapi CP 4 juta attack 20 ribu berarti harusnya bro luis kalau fokuskan di equipment itu bisa lebih garang lagi lebih meningkat lagi attacknya ya mungkin kurangnya sih di equip di start up kemudian bikin ke epic jangan lupa fokuskan ke epic kemudian build protos itu memberikan efek yang gede eh apa ini spirit stool loh 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 tunggu 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 ini ada yang salah nih makanya turun drastis sebentar sebentar oke oh iya iya saya lupa saya lupa protos saya belum build protosnya saya belum build jadi ya sudahlah karena ini chart to yield cuma untuk ini cuma nyari ini aja sebenarnya aku fokuskan dari dulu itu disini karena pengen nyari ini satu biji aja susah banget loh gila dah ini yang gak dapet-dapet aduh makanya gak kunaikin level udah gak kunaikin cuma ya itulah tugasnya cuma cari benda itu aja lah gak ada yang lain tugasnya dia coba challenge guild member aja bang iya bisa masalahnya di member di guildku kan cuma ada dua aja yang top CP ya saya sama si jagger ini si jagger lihat informasi sama si jagger ini tapi kalau dilihat ini chart dia udah gila banget ornamen dia itu full man nah nah bayangin dah wah saya jadi bahan bulian nih soalnya tipe build kita sama jadi kalau dia 50 juta itu saya udah pastikan build dia ini udah padat padat banget udah lihat aja kayak gini ya kan kayak gini jadi padat banget beda sama orang yang belum tau dia cuma ngejarnya CP tinggi CP tinggi gitu yang penting CP tinggi lah ada jual kostum dia beli ada jual sayip dia beli akhirnya CP dia naik ketinggian dia lupa basic statusnya itu dia jadi kalau yang ini saya udah pasti gak bisa menang karena sama maksudnya CP kita naik tapi memang berbanding lurus sama basic start bukan CP nya naik naik ketinggian terus tapi basic start nya masih di bawah ini udah berbanding lurus dia ini udah masuk turn 3 lagi aku belum jadi udah pasti gak bisa main gemini soul aja gak dapat iya bener emang susah banget kalau masalah ornament itu susah banget makanya kenapa saya bilang kerang itu alokasikannya ya ke ornament aja udah jagger pakai protos elemen apa bang oh jagger ops sorry ah jagger kita cek disini aja bisa cek enggak ya skill talent ops gak bisa wow gila nih mantap banget ya skill talent nya lainnya gak bisa ya ya sepertinya gak bisa cari tau ada gak protos disini gak ada ya kurang tau ya kalau untuk protos saya gak tanya lebih kecil 5 juta CP ornamen full ungu GG siapa itu oh halo bro Aji total top up ku mungkin kalau ku hitung 1 juta setengah lah ya iya 1 juta setengah ini tuyulnya bro review ini kayaknya ada ada salah jalur ini kayaknya salah 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 fokus kayaknya iya bro Louis sorry baru kebaca iya fokus ke equipment benar memang dari semua atribut yang punya limitasi waktu itu cuma di equipment atribut yang lain udah gak ada oh satu lagi divin ya divin itu punya limitasi waktu jadi kalau muncul ini fokuskan ke sini gitu oke di dimensioning ini divin karena ini event musiman ketika ada yang mau naik kelas baru bisa muncul dia gitu iya bro Louis betul ya equipment sama protos ya itu penyumbang status dasar terbesar dari game ini ya itu sebenarnya yang pertama equipment yang kedua ornament udah cuma itu aja sih sebenarnya sisanya itu bisa dari skill nanti bisa dari skill penyumbang status ini ini iya semualah rata-rata sebenarnya dari skill kemudian dari talent talent ini dia bukan penyumbang basic status tapi dia kayak pen support pen support satu status itu aktif gitu outputnya outputnya ya contoh ya setiap kali 6 attack dia attack damage-nya meningkat 11% jadi kalau basic status kita padat besar talent ini dia akan memberikan efek yang besar juga karena semua diambil dari sana gitu makanya ini penting banget kita fokusnya itu di status di basic status jangan di berdasarkan CP jangan fokusnya itu yang penting CP-ku gede yang penting CP-ku gede jangan kalau Bro Rift tadi udah lihat itu saya di menjara cuma menjara saya gak main menghindar saya mainnya auto aja auto eh ternyata bisa menang lawan 53 juta saya di server 2 di men-sealing stack 2 pakai peer juga kayak stack 1 iya betul Bro Moon betul sama-sama pakai mutiara skill talent support damage bang iya betul sekali makanya saya buka semua skillnya ya jangan fokus maxkan level jangan ini kenapa max karena memang kriteria untuk buka skill berikutnya jadi skill berikutnya kan katanya harus sekian poin dialokasikan terus sekian level ada contohnya ini lah saya mau buka skill ini ini talent point yang dialokasikan sudah benar sudah lebih tetapi dia minta regen block itu harus level 8 dulu ya mau gak mau saya naikin level 8 ya kan nah nanti ada naik level lagi baru bisa nambah jadi tugas kita di talent itu adalah untuk buka semua skill buka semua skill jangan fokus ke maxkan ini gak usah dimakskan daripada kita maxkan terus tapi skillnya dikit kan peluang untuk aktif itu kan kecil tapi ketika kita buka semua bisa jadi ini yang aktif nanti kondisi ini ini yang aktif atau ini jadi probabilitasnya banyak itu membantu dalam battle ya ini saya sekarang baru fokus ke buka defense punya ini kalau udah kebuka baru saya buka ke sini disini sih sebenarnya saya belum terlalu banyak pelajari tapi ini kayaknya untuk ke pet masalah-masalah pet aja ketika ada pet di arena pemilik memiliki 5% peluang block 1 damage 1 diserah oh ini bagus ini buat pvp bagus memiliki 5% tapi 5% doang lihat protos bang protos ya kayak gini saya salah elemen tapi gak masalah untuk bro ramadi surya sekedar ini info ulang warrior itu ambil elemen api archer itu angin mag itu thunder ya tapi kalau udah salah ambil elemen dan ternyata sintetisnya udah kejauhan itu gak apa-apa kenapa karena efek dari skillnya gak terlalu gede cuma 5% talent aja ini ultimate cuma 2% jadi kalau salah ngambil elemen pun gak masalah oke masuk di c2 ya talent ya betul bro rift ketika kita masuk c2 itu talent skillnya otomatis kebuka poinnya gimana cara naikin poin itu setiap level setiap naik level kita dapat 1 poin jadi berdasarkan kenaikan level saat itu jadi kalau gak salah waktu talent skillnya itu aktif kita udah dapat 10 talent poin yang bisa dialokasikan Artifact Aegis Guardian Inscription Artifact Artifact yang mana itu ya Oh Artifact Aegis Guardian ini ya ini ya ya ini bagus bro ini bagus banget saat diserang itu ada 30% peluang meningkatkan depth 100% itu bagus banget selama 5 detik lagi kan makin badak kan bagus tapi ini karena masih level 2 jadi cuma naik 70% ya ini bagus banget bro bro siapa tanya oh bro Ian emang berapa sekarang mas buat talent 350 kerang tapi sebelum begitu kita buka talent skill kita akan dapat 1 tiket reset gratis cuma kalau nanti udah tau ya gak perlu pakai itu kan itu dulu saya karena salah salah alokasi poin salah prioritas jadi saya pakai saya kalau gak salah reset 2 kali oke kenapa salah bang untuk protos ya atau apa ini salah di protos ya max sampai berapa max apa ini ya maxnya apa ya maksudnya mungkin bro Eman bisa perjelas sedikit gak apa-apa oke kita lihat gak ada saya masih nunggu-nunggu ini saya gak sabar nunggu sedikit lagi cairin necromancer gila nih oh salah protos karena gini bro saya dulu pick angin itu karena saya pikir ya saya pikir warrior itu kan hitnya kenceng hitnya kenceng jadi saya pikir saya pinginnya ada efek stun gitu ada efek stun supaya bisa menghentikan lawan kan tapi ketika saya mainkan di sini ketika saya buka skill ini baru saya tahu ternyata tiap job itu udah punya elemennya masing-masing pertama dari warna skill kalau warrior itu kan warna skillnya merah merah orang gitu kan kalau archer kan hijau terus kalau mag itu kan ungu jadi ternyata warna itu juga udah mewakili elemen protos nah disitu saya belum paham nah terus satu hal lagi yang bikin saya makin yakin kalau warrior itu api adalah di efek ini bro mana dia ya stun wreck eh mana dia burning itu mana burning ah ini sorry agak kelamaan nah disini ada abadi magic jadi disini ada burning damage tambahan dengan power attack 60% disini nah dari sekian banyak skill gak ada itu skill warrior yang mendukung burning kecuali protos api ini ya kan burning damage terus kita cek ini protos api ini mana dia nah disini skill ultimate dia sama skill pertama dia mana dia skill pertama dia ah ini di skill red flame burn ini itu dia bisa menciptakan burning ke lawan pertama nih efeknya 5% lumayan gede di ultimate dia juga bikin lawan itu burning jadi ada 2 skill dia yang bikin lawan itu bisa burning nah disini baru saya paham waduh saya udah salah jalan saya udah salah jalan sebenarnya udah salah build karakter cuma ya saya coba gini ya maksudnya saya coba lihat fatal gak kesalahan ini fatal gak kalau dilihat sih dengan chance nya 2% terus idly cuma 5% jadi saya gak merasa kalau salah ambil elemen di protos itu kesalahannya fatal gak jadi cuma kita memang kekurangan satu efek itu aja sayangnya itu satu efek itu kita hilang gitu aja sih tiket maya harus disimpan lagi buat night turn 2 260 oh max sampai berapa artifact kalau untuk skill artifact artifact itu sampai level 6 ya kalau gak salah tunggu ya kita cek mana yang udah level mana yang udah max ya kayaknya ada yang max satu ya oh ini baru level 4 ya level 4 ke level 5 oh iya bro sampai level 5 aja berarti bro ini sekarang saya di level 4 dia kan cuma naik 50% jadi kalau satu kali lagi ke level 5 dia baru capai mungkin naik ke 60% mungkin ya mungkin level 5 aja untuk max levelnya oh iya simbol jobnya ya bisa dilihat dari simbol job ya oh menarik juga ini ini info baru juga buat saya simbol jobnya bisa dilihat dimana ya saya lupa simbol job oh iya 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 benar 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 kalau di pikir-pikir lagi ada benarnya dari simbol job aja api ya bagus juga bro hayabusa analisanya bagus itu divinnya kenapa di hold bang oh iya divin kita balik ke divin di hold alasannya saya mau fokus kesini di HP cup saya incarnya itu efek yang ini bro mana dia nah ini tambahan 30% damage ekstra ini dia dan itu harus level 5 semua masalahnya ya kan kalau level 10 baru dia 40% jadi persentase itu selalu lebih bagus nah disinilah kenapa saya tunda yang ini dulu gak apa-apa karena gaya build char saya memang fokus ke damage saja kalau masalah pertahanan itu belakangan itu sih oh iya ini karena di divin mungkin teman-teman udah ini ya ini ya kalau nanti udah kebuka masalah yang ini fitur ini kalau udah kebuka XP nya itu semua alokasikan kesini build yang ini build yang di bagian menu robos build jadi gak apa-apa char gak naik level gak apa-apa yang penting semua larikan kesini oke ini untuk tambahan stat dasar naik CP nya juga lumayan 700 ribuan ya ya 700 ribuan oke jadi level agak tersendat dikit gak apa-apa tapi ini tambahan statusnya itu sangat berguna toh juga level bisa naik kapan aja kan tapi sedangkan ini kan musiman dia oh oke bro moon gak apa-apa gak masalah itu gak terlalu fatal kok oh ya sama saya juga lihat mag itu karena dia skillnya kan ada meteor jadi saya pikir dia cocoknya api buat burning kebanyakan kan kalau mag itu di game lain kan burning dia cuma ya memang mungkin game ini agak agak beda ah gitu ya bro ya oke bro saya paham sekarang ternyata simbol itu dari awal bikin char ya oke itu bagus banget analisanya saya gak sampai kesana gak sempat sampai kesana kasih iya potion potion ini saya juga simpen untuk CP personal ya kompetisi CP personal stardiman udah ya gak ada apa-apa lagi spend kerang buat ini gak di expedient buat apa bro soalnya saya C1 otw ke C2 sekarang buat menerobosnya ya gak usah lah spend kerang kesana ya ya mungkin sekali sih gak apa-apa lah maksudnya spend kerang sekali ya gak apa-apa cuma ya gak harus sih kalau dibilang harus kah habisin cari XP dari sini maksudnya karena kan nanti dari sini juga dapat banyak kan kita dari sini aja bisa dapat satu kali masuk bisa naik satu level dua level tiga level malah satu kali masuk makanya kalau ada dapat XP dari luar yaudah kalau saya kasihkan ke menerobos itu oh ini juga ya bisa party lawan boss nanti dapat gelar shadow rappeler iya bro kalau pakai kerang kan terlalu boros mending alokasikan ke ya tabung-tabung aja lah walaupun belum tahu mau pakai buat apa tabung-tabung aja atau juga bisa dipakai buat ornamen ya gak ornamen atau ini lumayan bagus oke gak ada apa-apa lagi kayaknya ya oke lah bro terima kasih ya yang udah mampir udah nonton udah apa komunikasi bareng saya jadi kita bisa banyak bertukar pikiran ya saya juga dapat informasi-informasi dari kalian juga terutama soal elemen ternyata ada ada yang wakil ada yang wakili karena kalau bingung aku kasihkan ke noble lu pakai mon apa bang oh kalau mon saya pakai ini mon sih bagi saya gak terlalu penting walaupun dia punya skill atau apa gak terlalu penting jadi yaudah saya pakai ini aja ini pun beli karena yaudah lihatnya keren si naik dinosaurus oke bro wirjono terima kasih juga udah mampir untuk mengenai start demon bisa di video awal ya ah siap komandan bastian siap siap kalau ada info apa pasti saya infokan pokoknya ya ini game karena terlalu ribet atributnya jadi saya akan bagikan ininya dia tips tips supaya gak salah jalan gak banyak habis waktu gak buang buang material oke oke bro rift ya siap siap terima kasih terima kasih untuk yang sudah mampir bang ini ada replaynya gak ada bro replaynya ada mungkin besok udah bisa ditonton ulang karena untuk start demon itu ada di awal video oke level 182 CP 5 juta udah GG gak bang ya kalau dibandingkan dengan tuyul saya bro rehan dapa ya itu CP nya udah lebih gede di levelnya kalah dari tuyulku tapi CP nya lebih gede cuma pastikan CP 5 juta ini harusnya ya kalau pemikiran kalau ini ku hitung-hitungannya CP 5 juta artinya min attack harus ada sekitar mungkin 25 ribu sampai 30 ribu lah coba di cek aja ada gak segitu angkai honor point kok gak diubah ke peer aja bang oh menarik honor point sebentar toko toko mana dia honor point toko honor ini ya maksudnya kita beli kita jual gitu ya atau honor point ini ya iya saya masih belum tahu ke depannya apakah akan pakai ini atau enggak karena di skill divine ini kan pakai ini pakai honor point jadi saya belum tahu apalagi saya kan banyak simpan kan simpan material untuk event ini berikutnya jadi otomatis kemungkinan akan banyak pakai jadi sengaja saya simpan aja ya betul kata Bro Hayabusa abaikan CP fokusnya kayak itu aja karena pas CP start equip gede damage gede tau-tau CP kita udah gede aja ataupun CP gak gede gak apa-apa bisa makan CP di atas kita kan bagus iya bro pastian betul banget soalnya saya di awal habis satu setengah juta itu pun salah salah banyak salah banyak min ATK 11 juta waduh ini agak jauh sudah min ATK 11 juta min ATK 11 juta kemarin saya berapa ya oh ini bro ramadi surya bisa coba cek video saya yang ada mengenai vitalnya equipment dimana disitu saya ada tunjukin waktu itu saya CP 13 jutaan amhajar yang CP 17 jutaan kalau gak salah nah disitu kayaknya saya ada tunjukin status dasarnya nah disitu mungkin bro ramadi bisa mengira-ngira oh kira-kira 11 juta nya ini dengan minatech ini udah wajar belum gitu gitu ya oh ya ngomong-ngomong kalian main game ini jangan ini ya jangan banyak menghabiskan uang gak worth it sih sebenarnya menghabiskan banyak uang karena selama setelah yang 1 jutaan itu setelah yang 1 jutaan itu saya baru betul-betul alokasikan duit cuma ke ke ini ya ini aja udah berdampak banget cuma beli ini aja maksudnya sebulan sekali kan sebulan sekali alokasikan 5 dolar kan itu udah worth it banget gak usah yang lain-lain gak usah ya supaya ya buat apa kita main game banyak abis duit gak bagi aku sih gak gak inilah jangan lah kecuali kalau Sultan bapaknya DPR bapaknya pejabat atau punya tambang tambang batu bara ya oke ya kan nah itu bro bastian tuh lihat cuma top up perdana aja dia top 5 kan hebat artinya kan dari awal udah gak salah jalan bagus lah ya kalau 15k perdana gak apa-apa beli aja memang itu kan membantu istilahnya starter kita lah starter kalau naik motor kan butuh starter kan starter dulu biar bisa jalan nah gitu lah penarikan tiap hari wajib limit penarikan tiap hari kalau limit sih penting gak penting tapi kalau bisa gak apa-apa yang penting gini ya kalau teman-teman kan udah ngerti ini cara build char udah ngerti artinya teman-teman gak akan terintimidasi sama yang kayak gini gini ngerti ya misalkan ya misalkan saya bilang ya si Ferry ini dia aktif banget dia build charnya kenceng banget anggap ya sehari 1 juta sehari 1 juta sedangkan saya mungkin sehari berapa ratus ribu artinya kan dia ada perkembangan signifikan kesini mengejar aku kan itu jangan jangan apa jangan dibuat satu jadi satu kayak waduh saya mau disalib nih jangan jangan kayak gitu kenapa saya gini saya sengaja nahan saya sengaja nahan CP tujuannya adalah saya nunggu di event CP personal sama CP klan ya makanya saya udah banyak persiapan saya udah banyak persiapan ini sengaja jadi ketika event itu datang itu CP baru boom jadi langsung bus gitu jadi istilahnya ada satu waktu char kita itu memberikan satu satu apa ya satu ledakan CP yang gede gitu jadi orang pertama sekali lihat apaan nih gila dalam satu hari sekian juta gitu ya jadi itu tujuannya makanya saya udah berapa hari nih kayaknya udah ada seminggu lebih gak ada tembus-tembus ke 40 juta memang gak memang sengaja gak aku kejar CP itu karena tujuh raja di saver 2 kan persaingannya kan udah sedikit berkurang ya sepi terus si dewanya kan memang udah pasti gak bakalan terkejar jadi saya udah main santai gitu jadi pintar-pintar manage ini aja sih manage apa material terus simpen-simpen material penting terutama star demand ya star demand itu kalau bagi tadi siapa ya yang bilang tunggu ya itu masih ada gak orangnya Aji Bro Aji masih on gak ya di level berapa eventnya bang event Cepereng ya event Cepereng itu dia sesuai urutan sih jadi gak berdasarkan gak berdasarkan level dia oke kita lihat Bro Aji masih on gak ya saya lupa tadi atau saya udah jawab saya lupa aduh lupa informasinya ini aja lihat udah sampai final ornament gila ini lihat nih saking dewanya nih nih hero hero pula char 156 juta tadi aku udah jawab punya Bro Aji belum ya kayaknya belum nih Bro Aji Bro Aji kelewatan kayaknya gak apalah nanti saya chat aja dia ya gitu lah ini ya cuma kita sayangnya gak bisa lihat status dasarnya ini yang salah ini harusnya dia bikin detailnya itu tapi bisa jadi developer memang sengaja sembunyiin kayak gini dia captainnya aja pake ini sunggokong sunggokong yang udah fusion sama pikachu sama songgoku juga baju songgoku kepala sunggokong namanya pika detail detailnya dimana bro detail gak ada samping CP samping CP oh iya sorry ini dia wow oke oke aku baru tau nih bro gila dah main selama ini baru tau ya dia dewa bro dewanya di server 2 bukan server 2 sih mergernya sampai server 4 ya dia yang pegang main attacknya liat 560k 560k gila itu aduh iya blow lutfi halo apa kabar ini yang serem nih skill damage ratio dia juga tembus 200% udah kan oh iya bener itu kalau lagi event apa itu yang event clan war itu ya atau apa yang yang tawuran itu udah semua satu kali lipas sama dia mordar wis gila dah kena petnya aja iya betul betul ah gila ini caranya ini gak tau harganya berapa ini ini gak ada harganya udah ini mungkin dia buka pelelangan lelang cara serem serem buh sadis banget ini gila damage reduction aduh parah parah gak masuk akal coy aduh ampun penghuni atrox iya betul penghuni atrox dia hajar atrox bentar aja kelar waduh ini kalau ditanya ini menarik ini habis berapa tuh duit kita lihat event yang ini aja ya kita lihat event yang ini menarik sekali cashback top up kan season of love ini kita lihat aduh udah lewat sudah lewat bro ini kemarin dia dia sampai ini berkali-kali loh sampai 9000 kerang tuh lihat di berapa kali top up tuh dia gak tau 9000 berapa kali nah cuma cuma yang saya seneng dari si dinan ini dia orangnya low profile artinya dia walaupun udah CP gede dia gak kayak gak sok gitu gak sok jadi kalau kita kita lagi eden kita lagi hajar bos eden dia gak mau ganggu dia lewatin gak diganggu kita itu yang bagusnya itu dari dia itu gitu beda kalau sama satu orang nih dari server server 4 itu walau dia CP gede memang cuma ya gitu lah terlalu arogan ya jadi kalau dia lewat ya kita di PK sama dia kalau si dinan ini gak ini yang saya seneng dari dia dia low profile gak mainnya santai juga bagus ini saya hoki tadi dapatnya 3 kali lipat 3 kali lipat gila hoki iya betul banget bro betul betul banget saya dulu sih ada memang chat di world saya bilang ini ini kalau kalau semua pindah ke klanmu gak seru aku bilang gak seru ya sama seperti La Liga lah Barcelona sama Real Madrid aja gak seru kan tapi kalau kayak Premier League kan banyak banyak yang kuat jadi seru persaingannya itu seru gitu kalau ditanya CP31 juta main attack berapa ini kondisi sekarang tunggu protos udah bener belum belum kita ubah nah ini baru bener nah ini kondisi main attack sekarang di 145 ribu jadi ada selisih sekitar 7 juta ya sama bro Rafael ya itu mungkin harusnya bro udah di atas 100 ribu harusnya mungkin 110 ribu 100 iyalah harusnya 110 ribu ke atas gitu harusnya karena ini build aku udah padat banget maksudnya udah padat banget tuh di kondisi turn 0 aja udah kayak gini ini cuma minus ornament ornament ya udah kayak gini ini udah 88 sisa 2 lagi yang belum 8 gitu jadi aku udah boleh bilang ini padat cuma minus ornament itu aja sih oh udah udah bagus bro udah oke lah cuma kalau bro ada lihat equip-equip yang kurang itu bisa dimaksimalkan terus di protos juga mainin di protos karena ini juga nambah nambah attack secara signifikan lihat aja kalau weapon ini lihat main attacknya nambah 4000 max attack 9000 gitu jadi dia menambah status dasarnya signifikan kalau dari protos oke selanjutnya bisa dibantu nanti dari ornament kalau ada kalau ada ornament tuh akan membantu banget ya ini apa ya oh saya menang hadiah ini juara 1 tunggu 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 saya dapat star guard dapat tiket lagi oh oke kita bisa gaskan nih star diamond nih kita gaskan nih star diamond mulang protos bro adit rata-rata star di protos berapa oh kalau bro moon mah udah bagus banget lah cp 25 juta attack k 100k itu udah bagus banget bro bayangin aja selisihnya dikit lah sama bro rafael yang 31 juta attacknya 113 ribu kan jadi sebenarnya bro moon itu juga udah padat banget cuma rata bintang 3 oke bro adit itu udah boleh diubah ubah aja gak apa-apa karena gak terlalu jauh gak masalah nah ini saya udah bisa menerobos nih gak gara dapat hadiah saya terobos tunggu kita lihat dulu ya star diamond cpq ini di 32.900 dan sampai detik ini belum ada yang masuk oke termasuk dinan itu belum masuk ya kita ke star diamond kita coba naikin dismelt kebetulan udah dapet equipmentnya eh material ini oke weapon aja bintang 5 gak apa-apa bro adit diganti aja belum terlalu jauh naiknya cuma 5 ribu bro gila cemana cemana lah kita bisa capai 200 ribu itu kalau kayak gini caranya upgrade skill kalau di upgrade skill tetap fokuskan yang nambah-nambah attack aja yang nambah hp def itu gak usah lah gitu nambah-nambahin attack oke nah ini nambahin attack gitu ya tadi kayaknya saya dapat tiket ya ada 6 ya ada 6 tiket 6 tiket kita coba ya soalnya ini saya masih ngejar yang ini nih poin 46.800 sedangkan poin saya baru 43.500 butuh 5 ini gak bakalan selesai malam ini gak bakalan selesai cuma kita coba aja nah pas ketemu bintang 1 elemen api aku elemen angin jadi hajar dia itu lebih cepet oke sip gas kalau stadiuman ini efek dari pad gak masuk ya termasuk u-linknya juga gak masuk ke kita jadi ini murni start dasar kita tanpa ada campur campur tangan dari pad lihat alat banget kan makanya kita butuh butuh kumpulin tiket sebanyak mungkin sebelum event ini datang jadi buat teman-teman yang udah level udah level 290 fokuskan ke mayan boss level 290 aja udah jangan dibawahnya itu karena tiketnya gak drop kalau dibawah itu kodex ku level 1 baru baru beli kemarin nah ini dapat 1 jadi random ya maksudnya di dalam walaupun kita belum ngekill dia bisa dapat cuma tetap totalnya adalah ini total yang bisa kita dapatkan itu cuma 2 nah ini satu lagi itu pasti dapatnya pas dia mati gitu thank you bro rsyd thank you banget atas dukungan dan apresiasinya nah ini kita coba lagi makanya stardeman ini dibilang buat sultan sih sebenarnya gak juga karena ini disini masalah seberapa siap amunisi kita untuk hajar boss yaitu ya itu tiket tadi karena sehari kita cuma bisa alokasikan 470 kerang untuk masuk ke sini gak bisa lebih jadi maupun sultan pun pasti dia ter apa ya ada limitasinya itu kalau gak ada batas ya dinan udah langsung masuk gak ada lagi cerita dia sampai detik ini ini padahal udah jalan 2 hari eventnya dinan aja belum masuk kan artinya memang alot banget wow oke bro komandan bastian thank you thank you nah ini kita sambil cicil-cicil ambil rewardnya ya ya kali ini mati dia mati di tangan kita kan kita lihat dapat equipment apa eh equipment apa sisa material yang bisa kita dapatkan nanti nah ini jadi kalau kita udah kill kita dapat ini peti dominator attack sama sisa fragment tadi kan di awal udah dapat 1 jadi disini dapat 1 lagi oke jadi otomatis disini jadi 4 saya kurang 3 ini baru 100 lagi aduh butuhnya 800 gak bisa pakai kerang kan belinya ini yang susah makanya start demand ini ya gila butuh 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 kesabaran butuh strategi ini dapat lagi ya kesinilah udah masih ada sisa kayaknya masih ada sisa kita hajar 3 ini masih bisa beli gak safe resource ehm tiket gak bisa gak bisa belinya 200 lagi mahal mahal oh ya aku main di server 2 server paling awal ya 1-2 ya hajar gak ya bisa gak bisa sih sebenarnya cuma sisa 3 tiket tadi dapat 6 gak bisa bro refresh refresh kalau dapat api mungkin bisa aku gaskan lagi ini gak bisa waduh gila bintang 5 bintang 5 malah aku gak punya gak punya cukup amunisi ini padahal gila banget bro ini ini tadi aku coba ya aku udah udah coba itu butuh sekitar 10 tiket kalau gak salah 10 tiket tapi saya karena elemen angin ya jadi hit dia gak cepet 10 tiket bro kalahkan 1 ekor ini susah banget tapi hadiahnya sepadan lah sepadan ah sayang banget bro dan disini ada masa berlaku ya eh masa berlaku waktu bertahan hidupnya bos ini jadi kalau udah sejam gak dibunuh ya hilang udah ah sayang banget oke lah kita skip aja gak ada gunanya juga ya kita coba ya coba gak coba aja lah ah lihat sekali tebasan cuma segitu butuh berapa nah ini kan dia 10 bar ya lihat aja ininya dia berarti 1 tiket berapa bar habis sayang banget dapetnya kayak gini lagi bagus banget nih nah lihat 1 tiket 1 bar lebih habis kan jadi artinya dengan kondisi CP ku status dasarku kayak gini saya butuh 10 tiket untuk selesaikan bos ini jadi gitu aja sih cara hitungan cara hitung berapa tiket yang harus kita habisin lihat aja di battle pertamanya berapa bar habis ini kan belum dapet nih saya gas kan lagi saya udah rugi nih 1 tiket masuk gak dapet apa-apa minimal 1 signing fragment lah gak apa-apa biar gak rugi-rugi amat masa drop satu aja gak ada cobalah cobalah ayo ayo bro coba ngomong-ngomong saya masih ini ya masih penasaran bar ini gimana cara habisin karena ini bar bar blocking dia ini tebal banget susah banget ini yang oranye ini aduh gak dapet lagi coba lagi sekali masa gak dapet rugi amat lah gua ya dapetnya cuma ini bro eh gak nih jangan-jangan ini hadiahnya kita coba lihat nanti ya iya bro soalnya dia bintang 5 paling bintang paling gede jadi alot banget makanya itu kenapa ku sarankan mulai dari sekarang ya kumpulin kumpulin tiket sebanyak-banyaknya sebelum event jangan pake udah itu aja ini udah dibantu dragon code loh kalau gak dibantu mungkin lebih susah lagi mungkin satu tiket satu bar pun gak habis mungkin ini karena ada oh dapet dua bagus bro thank you inilah yang dibutuhkan gak rugi kita habis tiga tiket dua signing fragment ship butuh sebiji lagi iya butuh sebiji dan kita sudah kehabisan amunisi bro sorry banget oke oke ya mungkin kira-kira gambaran star demon star demon event itu ya seperti ini ya kumpulin coin bintang itu untuk ini ya untuk buka untuk supaya kita bisa buka lantai ini lantai towernya ini oke iya mungkin itu aja kali ya yang bisa kita share-share sambil ngobrol menarik sekali nih belum sampai loh nih no 51.000 facecam bang biar bisa lihat ekspresi pas jong oh iya bro iya ini aku juga mau kasih tau ini sebenarnya saya baru baru bikin PC gitu baru rakit PC ya habis nabung sekian tahun habis nabung sekian tahun kalau gak salah dari tahun dari tahun 2017 atau 2018 ya saya udah mulai-mulai alokasikan dana buat nabung-nabung rakit PC gitu jadi untuk facecam nya itu tinggal itu aja yang belum kata temen sih bisa lewat hp cuma dia nanti mau bantu setting kan cuma dia belum sempat main ke rumah nanti kalau udah pasti kita iya mungkin lebih seru kalau ada facecam ya saya juga pingin sih pingin kayak yang lain coba-coba gitu tapi ya ini boleh dibilang live streaming perdana aku main game rainbow story dan ya sangat berkesan karena temen-temen mau mampir mau ngobrol mau interaksi sama saya itu saya seneng soalnya circle perkawanan saya kan sempit jadi kayak gini saya udah seneng banget oke thank you banget ngomong-ngomong saya sekarang kan tinggal di Bali disini udah jam 12-an udah jam 12 lewat mungkin saya akhiri dulu live streaming nya tapi saya pastikan saya live streaming lagi saya pastikan live streaming lagi pas udah beli necromancer itu kayaknya bakalan seru tapi saya akan satu lagi saya akan coba usahakan pas bisa beli necromancer saya bisa fast game semoga bisa terjadi oke terima kasih udah banyak mensupport saya udah banyak apa ya bikin game ini lebih seru karena temen-temen sih jadi ada interaksi gak main sendiri itu seneng banget oke untuk itu selamat malam guys selamat beristirahat sampai jumpa di live streaming saya yang berikutnya semoga bisa fast game sekali ya oke thank you